Suara mendesing. Penguasa dunia bawah mendekati Zwawen dalam diam. Tangan kanannya, yang memegang belati, secepat kilat saat dia menebas leher Zwawen. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman puas. Dia tahu bocah di depannya itu sudah mati. Dentang. Suara benturan logam terdengar tiba-tiba, dan kemudian pupil mata raja neraka tiba-tiba mengecil. Karena dia memperhatikan bahwa ketika belatinya mengenai leher Zwawen, seolah-olah dia menabrak batu yang sangat keras, dan itu benar-benar menyebabkan percikan api meletus. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa kulit di leher Zwawen sebenarnya ditutupi dengan sedikit kilau yang aneh. Bagaimana mungkin, bagaimana tubuh anak ini bisa sekuat itu? Bahkan belati yang terbuat dari lava tidak bisa mematahkan kulitnya. Pada saat ini, penguasa dunia bawah tercengang. Belati yang diayunkannya telah mengenai leher Zwawen dengan akurat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh fisik orang ini akan sangat tangguh. Dia sebenarnya telah menahan serangan belati itu. He he, aku sudah lama menunggu momen ini. Penguasa dunia bawah, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zwawen menoleh dan menatap dingin ke arah penguasa dunia bawah yang tertegun dari sudut matanya. Tidak baik, mundur. Penguasa dunia bawah mengutup dalam hatinya. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan hendak mundur dengan cepat. Namun, bagaimana mungkin Zwawen, yang telah menunggu saat ini, membiarkan penguasa dunia bawah pergi begitu saja? Kemana kamu pergi? Karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Dengan teriakan pelan, Zwawen mengulurkan tangan kanannya secepat kilat. Kulitnya yang berkilau seperti kaca tidak takut digigit makhluk jahat di sekitarnya. Dia langsung meraih salah satu tangan penguasa dunia bawah. Berengsek, lepaskan sekarang juga. Raja dunia bawah melolong dengan keras, dan ekspresinya langsung menjadi sangat buas. Di saat yang sama, serangan larva makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat ganas. Mereka menerkam langsung ke tubuh Zwawen, menerobos pertahanan daun mepel berwarna darah di luar tubuh Zwawen dalam sekejap. Kemudian, mereka dengan ganas membombardir pertahanan aura pedang tak terbatas. Anak nakal, saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Kalau tidak, anak-anakku akan menenggelamkanmu dalam sekejap, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Klon Nether King tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Setelah menyelidikinya beberapa waktu lalu, Zwawen juga menemukan bahwa kekuatan klon ini setara dengan seorang kultifator di panggung Raja Surgawi Sempurna. Jelasnya, klon ini tidak khusus digunakan untuk pertempuran. Sebaliknya, ia digunakan untuk mengisi kembali magma sarang induk sehingga dapat terus menghasilkan larva makhluk jahat dalam jumlah yang cukup. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika dia menyerah, Zwawen tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk menangkap tiruan penguasa dunia bawah. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerah sekarang. Huff! Sayap ular petir, sayap naga banjir petir, aktifkan. Mengabaikan ancaman Raja Nether, Zwawen mengeluarkan raungan pelan dan menginjakan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling tubuh Zwawen. Banyak makhluk jahat tersambar petir yang tiba-tiba ini dan berubah menjadi abu. Suara mendesing. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun di punggung Zwawen dan berubah menjadi dua pasang sayap petir yang sangat besar. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sayap ular petir, dan sayap naga banjir petir melepaskan naga banjir petir yang padat. Dalam sekejap, semua makhluk jahat dalam radius 50 kaki di sekitar Zwawen dimusnahkan. Kamu, sebenarnya masih punya kartu truf. Sial, selama ini kamu menyembunyikan kekuatanmu. Melihat dua pasang sayap petir yang menakutkan di punggung Zwawen, ekspresi Raja Neraka langsung berubah menjadi sangat jelek. Bahkan sekarang, dia masih tidak menyadari bahwa kelelahan fisik Zwawen hanyalah sebuah akting. Sekarang, hentikan larva makhluk jahat ini di ruang terbuka. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Meraih lengan kanan Raja Neter dengan tangan kanannya, Zwawen tidak melambat. Tangan kirinya berubah menjadi cakar dan mencengkeram leher Raja Neraka sambil berbicara dengan tatapan dingin. Haha, sungguh sialnya aku jatuh ke tanganmu. Namun, Anda ingin anak-anak saya berhenti. Itu hanya angan-angan saja. Haha, apa menurutmu selama kamu membunuhku, kamu bisa membuat magma sarang induk kehilangan pasokan energinya? Mata merah tua Raja Neter dipenuhi dengan ejekan saat dia berbicara dengan dingin. Mendengar itu, tatapan Zwawen tiba-tiba menjadi dingin, dan firasat buruk melintas di hatinya. Haha, sejujurnya, Anda benar. Sepotong magma ini disediakan oleh inkarnasi saya ini. Namun Raja ini memiliki kebiasaan menyimpan sejumlah energi di dalam magma. Ini demi persiapan. Tuan neraka melanjutkan sebelum Zwawen bisa menjawab. Kamu benar. Sepotong magma ini disediakan oleh inkarnasi saya ini. Namun, saya punya kebiasaan menyimpan sejumlah energi di magma. Dengan kata lain, meskipun klon milikku ini mati, magma sarang induk tidak akan langsung berhenti. Sebaliknya, ia akan terus menghasilkan larva Raja Neteraka. Magma sarang induk hanya akan berhenti ketika semua energi yang aku simpan sudah habis. Sudah habis. Namun, aku tidak tahu apakah kamu bisa bertahan sampai saat itu. Pada titik ini, Raja Neteraka menatap Zwawen secara provokatif dengan senyum dingin di wajahnya. Wajah Zwawen langsung berubah muram. Jika apa yang dikatakan Neterking benar, bahkan jika dia membunuh klon Neterking, magma sarang induk yang mengelilingi ruang kosong tidak akan berhenti beroperasi. Pada saat itu, jumlah makhluk jahat akan terus bertambah. Hei hei, apapun yang Anda pilih, Anda akan mati. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk melepaskan tiruan saya ini dan mati dengan patuh. Pada saat itu, aku mungkin akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Raja Neter menjadi lebih berpuas diri ketika dia melihat ekspresi Zwawen telah berubah. Orang berisik, karena kamu tidak berguna, pergilah ke neraka. Zwawen menatap Raja Neter dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya, dan energi asal yang ganas segera menyerang tubuh Raja Neraka. Dengan suara retakan yang tajam, Neterking langsung diledakan menjadi abu oleh origin energi yang kuat. Bagus-bagus-bagus, Anda benar-benar punya nyali. Karena kamu telah membunuh tiruanku, kamu bisa melupakan hidup. Anak-anak, seranglah sebanyak yang kamu mau. Begitu klon Neterking mati, suara tirani tiba-tiba terdengar dari jauh. Suara itu dipenuhi amarah. Jelas sekali bahwa suara itu berasal dari tubuh utama Neterking, yang berada jauh di dalam tempat latihan. Mengaum. Begitu suara tubuh utama Raja Neraka terdengar, semua makhluk jahat di ruang kosong melolong penuh semangat ke langit. Segera setelah itu, mereka menyerang Zhuowen dengan lebih ganas. Hampir semuanya tidak peduli dengan kehidupannya. Selain itu, magma sarang induk menciptakan lebih banyak makhluk jahat dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang, seluruh ruang kosong itu dipenuhi kumpulan makhluk jahat berwarna hitam. Dalam sekejap, tekanan pada Zhuowen meningkat pesat. Kedua tangannya dengan cepat mengacungkan tombak besar berwarna darah itu. Kekuatan Yuan di tubuhnya bahkan lebih luar biasa. Berkali-kali dia membunuh semua larva makhluk jahat yang mendekatinya. Darah segar yang kejam hampir mewarnai seluruh tubuh Zhuowen menjadi manusia berdara aneh. Jika kamu ingin membunuhku, Zhuowen, tidak akan semudah itu. Mata Zhuowen juga memerah karena pembunuhan itu. Dengan raungan dari tenggorokannya, dia menggunakan semua gerakan dalam manual rahasia Yao Yue berulang kali, mengubah makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi lautan darah. Untungnya, Zhuowen mengandalkan pertahanan Blood Maple Dance, Boundless Swat Intent, dan dua pasang sayap petir, sehingga dia tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Bahkan jika dia dikelilingi oleh makhluk jahat, dia bisa mengandalkan kecepatan sayap petirnya untuk menghindari serangan fatal. Tentu saja, kerugian menggunakan seluruh kekuatannya seperti ini adalah energi asal dalam tubuh Zhuowen terkuras terlalu cepat. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari origen energi miliknya telah dikonsumsi. Untungnya, dan Tian Zhuowen masih mempertahankan sejumlah energi asal. Mengandalkan energi asal ini, kecepatan Zhuowen mengisi kembali energi asalnya meningkat pesat. Inilah sebabnya dia bisa bertahan. Sama seperti Zhuowen bermandikan darah dan membunuh di lahar sarang induknya, di kedalaman tempat latihan terdapat sebuah kastil yang sangat megah. Jika dilihat lebih dekat, kastil ini murni dibentuk oleh rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang aura aneh dan menakutkan menyebar dari kastil. Di atas tembok tinggi kastil hitam, sesosok tubuh kurus berdiri dengan tenang. Ini adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 15 tahun. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam. Bahkan bibirnya berwarna hitam keunguan. Dia mengenakan jubah hitam keunguan, dan seluruh tubuhnya memancarkan sedikit aura bangsawan. Pada saat ini, pemuda berambut hitam sedikit mengernyit. Wajah halusnya menunjukkan sedikit keganasan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kembaran induk pertama telah ditangani, dan oleh seorang anak laki-laki yang datang sendirian untuk menanganinya. Huff, kembaran raja ini tidak mudah untuk dibunuh. Begitu Anda membunuhnya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Bocah itu pasti tidak akan mampu menahan serangan balik terakhir dari magma sarang induknya. Lagi pula, bocah itu sendirian dan kekuatannya sangat terbatas. Bahkan jika dia sangat kuat, di bawah serangan anak-anak Rasneterward yang tak terhitung jumlahnya, di sana akan tiba saatnya kekuatannya akan habis. Pada saat itu, bocah nakal itu akan mati. Raja Neterward yang masih muda tidak peduli dengan sarang induk tempat Zuawen berada. Menurutnya, Zuawen sudah mati. Namun, dua tim lainnya memiliki delapan orang, dan masing-masing dari mereka tidak lemah. Secara khusus, kapten dari kedua tim tidak lebih lemah dari pemuda di sarang induk pertama. Jika delapan dari mereka bekerja sama, itu adalah kemungkinan besar mereka akan mampu menerobos serangan sarang induk dan mencapai kastil Neterward ini. He he, sudah lama sekali saya tidak bertemu lawan yang lebih kuat. Saya harap kedua tim ini dapat membuat raja ini bersenang-senang lagi. Pemuda berambut hitam bergumam pada dirinya sendiri, dan senyuman yang sangat aneh muncul di wajahnya. Namun, senyuman di sudut mulutnya segera membeku, dan ekspresinya berubah drastis saat dia melihat ke arah sarang induk pertama. Apa, magma sarang induk pertama telah ditembus? Bagaimana bocah ini melakukannya? Pada saat ini, ekspresi raja Neter dipenuhi rasa tidak percaya. Ini karena dia merasakan magma sarang induk pertama telah dihancurkan secara langsung. Ya, itu langsung hancur, dan bukan karena magma sarang induknya kehabisan energi dan berhenti berfungsi. 392. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan kelelahan sampai mati oleh larva-larva jahat ini. Terlebih lagi, aku tidak tahu berapa banyak energi yang disimpan klon Neter King di magma sarang induknya, atau berapa banyak lagi energi yang bisa ditopang olehnya. Magma sarang ibu, aku harus menyingkirkan magma sarang induknya sekaligus. Dikelilingi oleh gelombang larva jahat yang tak ada habisnya, tatapan Zuawan menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa jika dia terus membuang energinya pada larva jahat ini, dia akan benar-benar binasa di magma sarang induknya. Anak, ayo gunakan Extreme Freeze. Larva jahat ini lahir dari magma yang tak ada habisnya dan memiliki ketakutan alami terhadap segala sesuatu yang dingin. Jika Anda menggunakan Extreme Freeze, Anda mungkin dapat mengendalikan larva jahat ini. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, Zuawan tiba-tiba menyadari. Magma adalah bahan yang ekstrim. Karena larva jahat ini lahir dari magma, mereka pasti menyukai yang. Secara alami, mereka tidak akan tertarik pada hal-hal yang bersifat yin ekstrim dan dingin ekstrim. Kalau begitu mari kita lihat apakah Extreme Freeze benar-benar efektif. Saat dia berbicara, Zuawan mengepalkan tangan kanannya, dan tanda S di punggung tangannya segera menyala. Segera setelah itu, kristal biru mengembun di telapak tangan Zuawan. Kristal biru ini adalah sumber inti dari frost dingin ekstrim. Begitu kristal biru muncul, gelombang dingin yang menusuk tulang segera mengalir keluar, membentuk wilayah es dan salju yang sangat aneh dalam radius 15 meter di sekitar Zuawan. Kepingan salju yang melayang bertaburan satu demi satu. Aduh! Segera setelah kristal biru muncul, larva jahat yang awalnya tidak takut mati berhenti di jalurnya. Mereka berhenti di luar wilayah es dan salju dan menatap tajam ke arah Zuawan di depan mereka. Ini benar-benar berhasil. Mata Zuawan bersinar dengan sedikit cahaya terang saat dia melihat larva makhluk jahat yang berhenti menyerang dalam sekejap. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dugaan Xiaohei benar, larva makhluk jahat ini sangat takut pada dingin. Anak! Jangan buang waktu, segera gunakan ekstrim frizz dan bekukan seluruh magma sarang induk. Dengan cara ini, Anda bisa langsung memusnahkan semua larva jahat di magma sarang induk. Saat ini, suara Xiaohei agak tidak sabar saat dia buru-buru mendesak. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Sambil berpikir, kristal biru di telapak tangan kanannya tiba-tiba melepaskan energi es dan salju yang tak ada habisnya, membentuk badai salju besar di ruang terbuka. Aduh! Segera setelah badai salju terbentuk, semua larva jahat di tanah gemetar ketakutan. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian menghadapi badai salju yang disebabkan oleh ekstrim frizz. Kemanapun badai salju lewat, larva jahat dari larva es yang jahat, larva jahat dari larva jahat dari larva jahat. Terlalu lambat. Nak, kamu makan atau belum? Anda hanya dapat menggunakan kekuatan ekstrim frizz. Anda harus tahu bahwa frost dingin ekstrim adalah eksistensi paling kuat di antara semua ki dingin pangkat bumi. Namun, itu hanya dapat menampilkan kekuatan yang sangat kecil di tangan Anda. Anda benar-benar telah mengubur reputasi frost dingin ekstrim, kata Blackie dengan sikap yang sangat kasar. Sambil mengangkat bahu, Zuawan tidak membantah. Sebaliknya, dengan membalikkan tangan kanannya, kristal biru itu segera menyatu dengan telapak tangannya. Segera setelah itu, telapak tangan kanannya terbanting keras ke tanah. Segera, dengan Zuawan sebagai pusatnya, seluruh ruang terbuka langsung dibekukan oleh lapisan es tebal. Dalam sekejap, semua larva jahat di ruang terbuka tidak bisa lepas dari nasib dibekukan oleh energi es yang sangat kuat ini. Retakan. Dengan hentakan kakinya, kekuatan tak terlihat menyebar dengan kuat dari bawah kaki Zuawan. Segera, larva jahat yang telah dibekukan menjadi patung es bergetar karena kekuatan ini dan pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Mendesah. Jika saya tahu bahwa larva jahat ini memiliki kelemahan seperti itu, saya tidak akan kesulitan melawan mereka lebih awal. Melihat ruang terbuka yang menjadi sangat luas, mulut Zuawan menunjukkan sedikit senyuman santai. Diserang oleh larva jahat yang jumlahnya tak ada habisnya bukanlah perasaan yang menyenangkan. Sambil duduk di tanah, Zuawan menyadari bahwa tidak banyak yuan power yang tersisa di tubuhnya. Memikirkan kembali bagaimana jika bukan karena Xiaohei menemukan kelemahan larva jahat ini, kemungkinan besar dia akan mati karena kelelahan. Unggungnya basah oleh keringat. Dia benar-benar baru saja melakukan perjalanan ke gerbang kehidupan dan kematian. Anak. Sebenarnya, Anda bisa mengeluarkan boneka roh terbalik untuk membantu Anda membunuh larva jahat ini. Dengan kekuatan boneka roh terbalik yang sebanding dengan praktisi kaisar rilem terhebat, seharusnya sangat mudah untuk menangani larva jahat ini. Namun, kamu tidak melakukannya. Ini membuat Raja Naga ini merasa agak aneh. Saat ini, Xiaohei juga telah keluar dari tubuh Zuawan. Sepasang mata hitam kecil menatap Zuawan saat dia bertanya dengan ragu. Hei hei. Jika saya mengandalkan boneka roh terbalik setiap kali saya menemui kesulitan, itu hanya akan merugikan saya dan tidak bermanfaat sama sekali. Alasan kenapa aku sudah lama tidak memanggil boneka roh terbalik adalah karena aku ingin melihat batasanku. Hanya ketika saya memaksakan diri hingga batasnya barulah saya dapat merangsang potensi saya sendiri. Saat ini, cara termudah untuk menembus kemacetan. Wajah Zuawan menunjukkan sedikit keseriusan saat dia melanjutkan, lagi pula, boneka roh terbalik adalah kartu truf terbesarku. Jika aku menggunakannya lebih awal, penguasa dunia bawah akan mengetahuinya sebelumnya. Dengan cara ini, penguasa dunia bawah akan mengetahuinya. Selalu waspada terhadap boneka roh terbalik. Pada saat itu, saat aku bertemu dengan penguasa dunia bawah, aku tidak akan bisa mencapai efek membuatnya lengah. Anak, Anda telah memikirkannya dengan matang. Xiaohei sedikit mengangguk. Untuk pertama kalinya, sedikit kekaguman muncul di mata kecilnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Zuawan dan Xiaohei tiba-tiba mengangkat kepala saat mendengar suara itu. Segera, mereka menemukan bahwa di tepi ruang terbuka di depan mereka, sebuah tangga yang dibentuk oleh rantai hitam telah muncul secara langsung. Tangga itu memanjang ke atas hingga jarak yang tak terbatas. Zuawan dan Xiaohei tidak bisa melihat ke mana arah tangga itu. Sepertinya setelah lulus ujian magma sarang induk, kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Melihat tangga yang dibentuk oleh rantai hitam di depannya, mata Zuawan sedikit menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia merasa setelah melewati tangga yang memanjang dari atas, dia mungkin bisa segera bertemu dengan tubuh asli penguasa dunia bawah. Xiaohei, karena ekstrim frost memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada larva makhluk jahat, aku bertanya-tanya apakah penguasa dunia bawah juga takut pada ekstrim frost. Zuawan tiba-tiba bertanya sambil melihat Xiaohei di depannya. Itu sangat tidak mungkin. Jika makhluk jahat itu dewasa, saya khawatir ia tidak akan terpengaruh oleh frost ekstrim. Saat Anda berada di suku Kingsui, Anda bertarung dengan makhluk jahat dewasa. Anda harus tahu seberapa kuat tubuh fisiknya. Ini telah mencapai tahap di mana ia benar-benar tahan terhadap api dan air. Terlebih lagi, penguasa dunia bawah adalah raja makhluk jahat. Saya khawatir tubuh fisiknya jauh lebih menakutkan daripada makhluk jahat yang Anda temui di suku Kingsui. Bagaimana hal itu bisa ditahan oleh ekstrim frost? Xiaohei berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya penguasa dunia bawah tidak mudah untuk dihadapi. Aku tidak bisa naik begitu saja sekarang. Yang terbaik adalah jika saya berhasil mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok tingkat ke-7 sebelum naik. Hanya dengan begitu aku akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan penguasa dunia bawah. Zuawan menganggup dan berkata dengan agak serius. Setelah bertarung dengan makhluk jahat sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya tubuh fisik mereka. Tubuh fisik mereka tidak lebih lemah dari Zuawan, yang telah mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok hingga puncak tingkat ke-6. Pada akhirnya, Zuawan harus bergantung pada terata es dan api untuk sepenuhnya menembus pertahanan makhluk jahat itu dan menghancurkannya. Kekuatan penguasa dunia bawah berada di atas kekuatan makhluk jahat. Mungkin bahkan terata es dan api tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan pada penguasa dunia bawah. Kamu benar, aku bisa merasakan kekuatan penguasa dunia bawah sangat menakutkan. Saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari prajurit puncak rilem kaisar tertinggi. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang bahkan lebih kuat dari makhluk jahat itu, kamu akan mendekati kematian jika kamu meningkatkan kekuatanmu saat ini. Bahkan jika Anda memiliki boneka roh terbalik, peluang Anda untuk menang tidak terlalu tinggi. Namun, jika Anda dapat menembus teknik tempering tubuh batu giok tingkat ke-7, maka tubuh fisik Anda tidak akan lebih lemah dari penguasa dunia bawah. Pada saat itu, bahkan penguasa dunia bawah tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Xiao Hei setuju. Mendengar perkataan Xiao Hei, Zhuawan juga tahu bahwa jika dia terburu-buru naik sekarang, itu akan sangat merugikannya. Sepertinya dia harus menerobos ke tingkat ke-7 teknik tempering tubuh batu giok. Selain itu, begitu Zhuawan berhasil menembus teknik tempering tubuh batu giok tingkat ke-7, dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi kesengsaraan langit dan bumi yang akan muncul ketika dia menerobos ke alam kaisar tertinggi. Saat ini, Zhuawan telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi setengah langkah. Terlebih lagi, sama seperti Fenglong dari kota Sembilan Naga, dia bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Namun, karena dia takut akan kesengsaraan langit dan bumi yang mengerikan, Zhuawan tidak gegabu menerobos ke alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, jika dia perlahan-lahan mengumpulkan kekuatannya seperti ini, begitu dia menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia akan dapat langsung mencapai alam kaisar tertinggi pertengahan atau bahkan akhir. Pada saat itu, Zhuawan akan dapat langsung mencapai alam kaisar tertinggi pertengahan atau bahkan akhir. Dia tidak akan seperti kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah biasa yang baru mencapai alam kaisar tertinggi awal setelah menerobos. Ketika memikirkan hal ini, Zhuawan duduk bersila di tanah yang sudah membeku. Dia mengeluarkan batu giok kristal halus dari tas kiankunnya dan mulai secara diam-diam mengolah teknik tempering tubuh batu giok. Karena Zhuawan telah menggunakan batu giok kristal halus untuk meningkatkan teknik tempering tubuh batu giok ke puncak tingkat ke-6 dalam perjalanannya ke wilayah suci, dia hanya tinggal setengah langkah dari tingkat ke-7. Selain itu, dia memiliki cukup banyak batu giok kristal halus di tas penyimpanannya, sehingga tidak akan memakan banyak waktu baginya untuk menerobos ke tingkat ke-7 dari teknik tempering tubuh batu giok. Saat Zhuawan diam-diam berkultifasi di lava sarang induknya, di kedalaman tempat latihan, di dalam kastil Neterward, Raja Neterward yang masih muda sedikit mengernyit. Ini karena dia merasa meskipun lahar sarang induk pertama telah hancur dan tangga berantai seharusnya sudah muncul sekarang, Zhuawan masih belum muncul di pintu keluar lahar sarang induk. Apa yang sedang terjadi? Apakah bocah nakal itu binasa bersama lahar sarang induknya? Logikanya, karena tangga berantai sudah muncul, bocah itu seharusnya mengikuti mereka keluar, tapi dia masih belum muncul. 393 Waktu berlalu, dan tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Sarang induk pertama sepenuhnya tertutup es, berubah menjadi wilayah es dan salju. Di tengah wilayah sedingin es ini, sesosok tubuh yang kesepian duduk bersila dalam diam. Di sekitar sosok ini ada lusinan batu giok berbentuk api yang melayang di udara. Gelombang api yang berkobar terus-menerus melonjak keluar dari batu giok ini, membentuk cincin di sekeliling sosok itu, terus-menerus melemahkan tubuh bagian atasnya yang telanjang. Sosok ini tentu saja adalah Zuawen. Pada saat ini, tubuh bagian atas Zuawen telanjang, memperlihatkan tubuh berototnya. Pada saat ini, kulitnya yang terbuka adalah lapisan yang sangat mengkilap, dan nyala api di sekitarnya tidak meninggalkan bekas sedikitpun di tubuh Zuawen. Tiba-tiba, Zuawen membuka matanya dan berteriak dengan suara rendah, apakah saya dapat menembus ke tingkat ketujuh, teknik tempering tubuh batu giok, atau tidak akan bergantung pada momen ini. Hancurkan semua batu giok halus untukku. Kedua tangan Zuawen dengan cepat membentuk segel yang rumit. Otot-otot di sekujur tubuhnya segera membengkak, dan kilau seperti kaca yang meluap di permukaan tubuhnya menjadi semakin terang. Pada saat yang sama, sepuluh batu giok kristal yang mengelilingi Zuawen hancur berkeping-keping, dan gelombang api yang lebih ganas keluar dari sekitarnya. Pada saat ini, semua potensi batu giok halus telah distimulasi oleh Zuawen, berkembang menjadi bunga api yang paling berkobar. Bunga api ini melilit Zuawen, seolah-olah Zuawen telah menjadi inti dari seluruh bunga api. Bunga api sedang dalam tahap pertumbuhan, dan Zuawen tahu bahwa begitu bunga api ini mekar dengan lima kelopak, itu berarti dia telah berhasil menembus ke tingkat ketujuh dari teknik tempering tubuh batu giok. Jika layu di tengah jalan, berarti terobosan tersebut gagal. Pada saat ini, suhu bunga api yang mulai tumbuh telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun tubuh Zuawen telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari teknik tempering tubuh batu giok, kulitnya yang mengkilap masih terpanggang oleh suhu tinggi ini, dan mulai sedikit melengkung. Bau terbakar tercium dari tubuh Zuawen. Rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya yang terbakar tanpa sadar menyebabkan mata Zuawen pecah-pecah. Kedua tangannya terkepal erat, kuku jarinya menancap di telapak tangannya. Jejak darah merah ceri menetes dari telapak tangan Zuawen. Namun, Zuawen mengatupkan giginya dan menahannya tanpa mengeluarkan suara. Dia tahu jika dia tidak bertahan, semua persiapannya selama tiga hari terakhir akan sia-sia. Ciii! Kelopak bunga api pertama mekar dengan cemerlang, dan sosoknya yang cantik dan cantik bergoyang dengan jelas di negeri es dan salju ini. Pada saat ini, suhu api tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Suhu tinggi yang terik langsung menghanguskan sebagian besar tubuh Zuawen, dan bau tak sedap dari daging panggang terus tercium. Peningkatan suhu yang tiba-tiba menyebabkan Zuawen mengeluarkan suara gemuruh pelan. Pada saat ini, Zuawen, yang berada di tengah-tengah bunga api, merasa seperti berada di neraka. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tunggu, nak, selama kamu bisa melewati ini, tubuhmu akan benar-benar terlahir kembali. Xiaohei bergumam pelan dengan tatapan serius. Bahkan ia bisa dengan jelas merasakan suhu mengerikan dari bunga api. Suhu tinggi seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan siapapun yang memiliki kemauan kuat. Oleh karena itu, Xiaohei sedikit khawatir Zuawen tidak akan mampu melewati ini. Untungnya, Zuawen pada awalnya adalah orang dengan kemauan yang kuat. Selain itu, setelah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, kegigihan Zuawen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Setelah satu jam, bunga api akhirnya bergerak kembali. Kelopak kedua perlahan mekar. Saat kelopak kedua mekar sempurna, suhu seluruh bunga api sebenarnya meningkat dua kali lipat. Tanah di sekitarnya sepertinya hampir hangus. Saat ini, tubuh Zuawen tiba-tiba bergetar. Gelombang keringat dingin mengucur dari sekujur tubuhnya, bahkan banyak bagian kulitnya yang menggulung. Di bawah suhu yang sangat tinggi, mereka terbakar menjadi abu. Namun, Zuawen masih mengertakan gigi dan bertahan. Setelah dua jam berikutnya, kelopak ketiga dan keempat juga perlahan mekar. Saat ini, suhu bunga api hampir empat kali lipat suhu awal. Es dan salju di sekitar tubuh Zuawen semuanya mencair oleh tingginya suhu tubuh Zuawen. Saat ini, kondisi Zuawen bahkan lebih buruk. Seluruh kulit tubuh Zuawen hangus hitam karena suhu tinggi. Mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Jejak Zuawen hanya bisa dilihat dari bentuk tubuhnya dan kontur wajahnya yang hangus. Saya benar-benar tidak menyangka tingkat ketujuh dari, teknik tempering tubuh batu giok begitu kejam. Suhu dan kekuatan penghancur bunga api ini hampir sebanding dengan tingkat api bumi. Meskipun tubuh Zuawen telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari, teknik tempering tubuh batu giok, dia masih terbakar parah oleh bunga api. Ekspresi Xiaohei menjadi sedikit jelek. Bahkan ia tidak menyangka bunga api itu begitu berbahaya. Saat ini, Zuawen sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dia seperti sepotong arang. Jika bukan karena Xiaohei masih bisa merasakan jejak kehidupan di tubuh Zuawen, dia akan mengira Zuawen sudah mati. Masih ada satu kelopak terakhir dari bunga api. Begitu kelopak kelima mekar, aku khawatir suhunya akan hampir dua kali lipat. Saat itu, jika bocah ini benar-benar tidak tahan lagi, aku harus menariknya. Keluar, Xiaohei diam-diam memutuskan sambil melihat lebih dalam pada sosok bunga api. Ciii. Setengah jam lagi berlalu, nyala api bunga api di tengah ruang terbuka tiba-tiba melonjak. Segera setelah itu, kelopak kelima perlahan mekar di puncak bunga api. Di saat yang sama, suhu bunga api kembali meningkat dua kali lipat. Suhunya hampir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan tanda-tanda melebihi suhu api bumi. Berderak. Di dalam bunga api, tangan Zuawen terkepal rat. Suara retakan tinjunya sangat jelas terdengar di ruang terbuka ini. Panas yang menyengat langsung membakar kulit Zuawen menjadi abu, memperlihatkan daging dan darah yang hancur di bawahnya. Dalam sekejap, seluruh kulit di tubuh Zuawen telah terbakar menjadi abu karena suhu tinggi, hanya memperlihatkan daging merah cerah dan urat merah darah di bawah kulitnya. Terlebih lagi, di bawah suhu tinggi, darah Zuawen tanpa ampun menguap menjadi kabut berwarna merah darah. Dalam sekejap, seluruh bunga api telah berubah dari warna merah menyala menjadi merah darah. Pada saat ini, bunga api berlumuran darah sedang duduk sendirian di ruang kosong ini. Tampaknya begitu cerah dan pedih. Ini adalah keindahan mempesona yang diciptakan oleh Zuawen dengan mempertaruhkan nyawanya. Apakah itu akan terlahir kembali dan berubah menjadi kupu-kupu, atau bunga berumur pendek yang akan layu dan memudar, semuanya akan diputuskan pada saat ini. Tidak baik, suhu bunga api sebenarnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kekuatan hidup anak Zuawen itu perlahan-lahan terkuras abis. Kita harus menyelamatkannya sesegera mungkin. Ketika dia melihat bunga api telah diwarnai merah darah oleh darah Zuawen, wajah Xiaohei dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melambaikan cakar kecilnya dan gelombang energi hitam pekat keluar dari tubuhnya. Ia segera berubah menjadi cakar binatang besar dan berusaha meraih bunga api untuk menarik Zuawen keluar. Ledakan. Namun, bunga api dengan lima kelopak telah mekar sempurna dan kekuatannya jauh melebihi api duniawi biasa. Ia sebenarnya berhasil memblokir serangan Xiaohei. Berengsek. Setelah bunga api mekar sepenuhnya, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Ekspresi Xiaohei berubah sangat buruk setelah serangannya gagal. Dia bahkan mengumpat pelan. Mendesah. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan anak itu Zuawen sekarang. Jika dia bisa selamat dari ini, dia pasti akan terlahir kembali. Jika tidak bisa, dia hanya bisa mati. Nak, jangan mati seperti ini. Lagi pula, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Setelah menenangkan diri, Xiaohei menatap bunga api berwarna merah darah di depannya dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia hanya bisa berdoa dalam hati untuk Zuawen di dalam hatinya. Untungnya, Xiaohei masih bisa merasakan bahwa Zuawen masih hidup, jadi dia tidak merasa terlalu pesimis. Waktu berlalu menit demi menit, bunga berwarna merah darah yang cerah dan pedi bermekaran di seluruh tanah beku. Nyala api berwarna merah darah di dunia es dan salju ini tampak begitu berbeda dan mempesona. Dua jam berlalu dan api berwarna merah darah di ruang terbuka tiba-tiba menjadi sangat ganas. Mereka tiba-tiba melonjak ke langit dan membentuk pilar api besar berwarna merah darah. Dalam sekejap, seluruh tanah beku benar-benar meleleh oleh api berwarna merah darah. Magma yang semula membeku di sarang induk mulai bergejolak lagi setelah es mencair. Aduh! Pada saat ini, magma sarang induk mulai bergejolak lagi, menghasilkan aliran larva makhluk jahat yang tak ada habisnya. Larva makhluk jahat ini bermata merah dan tidak takut mati saat mereka menerkam tiang api berwarna merah darah di tengah ruang terbuka. Mereka bisa merasakan ada makhluk hidup yang mereka benci di tiang api. Fiuh! Orang ini tidak mati. Sepertinya dia berhasil. Tapi kenapa bocah ini sengaja mencairkan tanah beku dan melepaskan larva makhluk jahat tersebut? Saat pilar api berwarna merah darah muncul, Xiaohi dapat merasakan bahwa Zuawan masih hidup. Pada saat ini, kekuatan hidupnya menjadi sangat kuat. Jelas sekali bahwa Zuawan telah berhasil melakukan terobosannya. Buk-buk-buk! Suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar di ruang terbuka. Segera, sosok ramping muncul di pilar api berwarna merah darah. Tubuh bagian atas sosok ini telanjang, dan api aneh berwarna merah darah mengelilingi sosok ini. Aduh! Dalam sekejap, ruang terbuka sekali lagi dipenuhi larva makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya. Larva makhluk jahat ini menatap tajam ke sosok ini, menunggu untuk menyerang dengan cakar hitamnya yang tajam. Namun, saat larva makhluk jahat ini mendekati sosok ini, nyala api aneh berwarna merah darah tiba-tiba melintas. Saat larva makhluk jahat ini menyentuh tubuh larva makhluk jahat tersebut, seolah-olah mereka telah dibakar. Dalam sekejap, darah di tubuh larva makhluk jahat itu menjadi makanan bagi api berwarna merah darah. Mendesis! 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 Api berwarna merah darah sepertinya memiliki kekuatan yang aneh. Selama menyentuh tubuh larva makhluk jahat, ia akan membakarnya tanpa henti. Dalam sekejap, seluruh ruang terbuka ditutupi dengan api berwarna merah darah. Ruang terbuka yang luas hampir berubah menjadi lautan api berwarna merah darah. Ceritan sedih yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Kekuatan api berwarna merah darah ini sebenarnya bisa langsung membakar darah. 394 Ledakan, 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 api darah yang tak berujung terus menyala di magma sarang induknya. Dalam sekejap mata, larva makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu oleh api darah. Mendesis! Setelah semua larva makhluk jahat mati, magma di sarang induknya mengeras dan berhenti bekerja. Semua darah api di ruang kosong berkumpul di sekitar sosok di tengah ruang kosong. Dalam sekejap, tidak ada satupun jejak api darah yang tersisa di ruang kosong. Sebaliknya, sosok ramping seorang pemuda berdiri dengan tenang di tengah ruang kosong. Saat ini, tubuh bagian atas zuawan telanjang. Seluruh tubuhnya halus dan berotot, dan tidak ada tanda-tanda terbakar sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah di tengah dada zuawan, sekuntum bunga berwarna merah darah dengan lima kelopak perlahan mekar. Itu adalah pemandangan yang aneh sekaligus memilukan. Suara mendesing. Xiao Hei langsung tiba di depan zuawan. Ia menatap pemuda di depannya dengan tatapan yang rumit. Tekad zuawan telah melampaui ekspektasinya. Awalnya mengira zuawan tidak akan mampu menahan bunga api, tetapi sekarang, zuawan telah melakukannya. Anak, selamat telah menembus ke tingkat ketujuh, teknik tempering tubuh batu giok. Sepertinya Anda mendapat cukup banyak kali ini. Saat ini, wajah zuawan dipenuhi kegembiraan. Setelah menerobos ke teknik tempering tubuh batu giok, zuawan terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, kekuatan ini jauh lebih besar daripada sebelum dia menerobos. Sekarang, bahkan sedikit lambayan lengannya dapat dengan mudah menyebabkan kekuatannya mencapai tujuh atau delapan ratus ribu jin. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, mungkin akan melebihi lima ratus ribu jin. Mem, teknik tempering tubuh batu giok, sungguh ajaib. Setelah menembus ke level ketujuh, kekuatan di tubuh saya meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, hanya kekuatan tubuhku saja yang sudah mencapai level legendaris para prajurit pulau batu pasir. Itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak alam kaisar tertinggi. Mengepalkan tangan kanannya, zuawan dengan keras meninju ruang kosong di bawah kakinya. Dengan ledakan yang menggelegar, retakan padat mulai muncul di permukaan ruang kosong dengan zuawan sebagai pusatnya. Ketika retakan menyebar ke tepi ruang kosong, seluruh ruang berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Zewawan dan Xiaohei langsung melompat ke tangga rantai. Melihat ke bawah ke ruang yang hancur di bawah, zuawan dan Xiaohei mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan pukulan zuawan telah melampaui ekspektasi mereka. Sungguh kekuatan yang tak terduga. Nak, hanya dengan kekuatan tubuhmu sekarang, aku khawatir kamu bahkan tidak perlu takut pada penguasa dunia bawah. Xiaohei berkata dengan emosional. Mengangguk sedikit, sudut mulut zuawan juga menunjukkan sedikit senyuman bahagia. Memang benar, risiko tinggi disertai dengan imbalan yang tinggi. Memikirkan kembali rasa sakit membara yang dialami di bunga api, zuawan masih merasakan ketakutan yang masih ada. Itu seperti neraka yang membara, dan suhu yang terus meningkat sudah cukup untuk menghancurkan rasionalitas siapapun. Untungnya, zuawan bertahan pada akhirnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan terbakar menjadi abu oleh bunga api dan binasa di sini. Anak, baru saja, setelah kamu berhasil menerobos, kamu benar-benar melepaskan sejenis api darah. Apa sebenarnya nyala darah itu? Dan dari performanya barusan, kekuatan api darah itu sebenarnya jauh melebihi api bumi biasa. Bahkan kekuatan dari tiga api bumi lainnya di tubuhmu tidak bisa dibandingkan dengan api darah yang baru saja kamu keluarkan. Mata Xiaohei menoleh saat dia tiba-tiba bertanya pada zuawan. Chi! Mendengar ini, zuawan mengepalkan tinjunya, dan nyala darah yang kental seperti darah tiba-tiba muncul di telapak tangan zuawan, menyala dengan ganas. Xiaohei bahkan bisa mencium bau samar darah di nyala darah. Awalnya, teknik tempering tubuh batu giyok menyebutkan bahwa ketika menembus ke tingkat ketujuh, bunga api akan terbentuk di sekujur tubuh. Bunga api akan memiliki lima kelopak, dan nafasnya akan sepanas api. Ketika bunga api mekar sempurna dengan lima kelopak, itu berarti teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ketujuh telah selesai. Tubuh fisik akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan bunga api secara bertahap akan menghilang. Tetapi ketika aku akhirnya menahan rasa sakit dari bunga api, bunga api tidak menghilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan tubuhku, seolah-olah telah menjadi satu dengan tubuhku. Selama aku mau, aku bisa mengeluarkan api darah dalam jumlah yang tak ada habisnya dengan sebuah pukulan. Yang aneh adalah bahan bakar api darah itu adalah darah makhluk hidup. Oleh karena itu, untuk menggunakan api darah itu, saya harus mengkonsumsi darah saya sendiri. Untunglah jumlahnya darah yang dikonsumsi tidak banyak. Sedikit keraguan muncul di mata Zhuawan. Dia tidak tahu banyak tentang nyala darah, jadi dia hanya bisa meminta nasihat Xiaohei. Xiaohei memandang Zhuawan dengan aneh dan mengerutkan kening, secara logika, bunga api akan menghilang secara alami setelah mekar dengan lima kelopak. Namun, bunga apimu telah menyatu dengan tubuhmu. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan darahmu menyatu dengan bunga api. Xiaohei teringat kembali saat bunga api mekar dengan lima kelopak. Hampir seluruh darah Zhuawan telah diwapkan oleh bunga api, dan darah yang menguap telah memasuki bunga api, menyatu sepenuhnya dengannya. Akibatnya, bunga api berubah menjadi merah darah. Kemungkinan besar mutasi yang tidak diketahui telah terjadi ketika darah Zhuawan bersentuhan dengan bunga api. Hasilnya, bunga api langsung menjalin hubungan dengan tubuh Zhuawan setelah mekar sempurna. Tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga menyatu sepenuhnya dengan tubuh Zhuawan. Zhuawan mengangguk setuju saat mendengar itu. Dia juga menemukan bahwa tubuhnya mungkin bahkan lebih kuat daripada lapisan ketujuh metode tempering tubuh batu giyok setelah menyatu dengan api darah. Selain itu, Zhuawan juga dapat mengendalikan api darah untuk melancarkan serangan mendadak sesuai keinginannya. Sepertinya kamu benar-benar mendapat untung dari bencana. Api darah jauh lebih kuat daripada api bumi biasa. Mereka sebanding dengan api bumi terkuat. Bahkan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi biasa akan merasa sulit untuk menahannya. Selain itu, api darah Anda dapat digabungkan dengan tiga api bumi lainnya di kuali insinerasi sembilan roda untuk membentuk formasi insinerasi sembilan roda. Xiao Hei mau tidak mau mendecahkan lidahnya karena heran melihat pertemuan kebetulan Zhuawan. Dia menghela nafas dalam hati betapa beruntungnya Zhuawan. Mem. Awalnya, kuali insinerasi surga roda sembilan sudah cukup kuat untuk mengancam kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal dengan tiga api duniawi. Namun, jika api darah ditambahkan ke dalam kuali, kekuatan formasi insinerasi surga roda sembilan akan meningkat ke tingkat yang baru. Ia sudah mampu membunuh seorang penggarap alam kaisar tertinggi roda pertama, dan bahkan mungkin dapat menjebak seorang penggarap alam kaisar tertinggi roda kedua tahap awal untuk beberapa waktu. Zhuawan tidak bisa menahan senyumnya. Api darah yang diperolehnya dari terobosannya benar-benar tepat waktu. Mereka secara instan meningkatkan sedikit kartu truf dan kekuatannya. Karena metode tempering tubuh batu giok telah berhasil menembus lapisan ketujuh, kita harus naik dan melihatnya. Aku ingin tahu apakah nether king ada di ujung tangga yang lain. Saat ini, Zhuawan dipenuhi dengan keyakinan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi. Terlebih lagi, begitu dia menerobos ke alam kaisar tertinggi, kecakapan bertarungnya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia mungkin tidak akan lebih lemah dari kultifator rilem kaisar tertinggi kedua. Suara mendesing. Dengan itu, Zhuawan melangkah ke tangga dan berubah menjadi kabur saat dia melesat menuju puncak tangga. Di atas tangga rantai ada padang rumput yang sangat luas. Anehnya, padang rumput ini sebenarnya memiliki warna hitam pekat yang aneh. Seluruh padang rumput tampak sangat suram dan menakutkan. Di ujung padang rumput ada sebuah kastil hitam besar yang menyerupai naga melingkar. Ia berdiri diam di ujung padang rumput, dan ini adalah kastil nether milik Raja Neraka. Mereka berada di puncak lereng tinggi yang dipenuhi rumput liar hitam lebat. Gelombang aura hitam aneh masih melekat di sekitarnya. Itu sunyi dan aneh. Di sisi lain lereng ada jurang yang gelap gulita. Tangga yang dibentuk oleh tiga rantai muncul entah dari mana di pintu masuk jurang, seolah-olah seseorang telah membuka jalan menuju padang rumput dari kedalaman jurang. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak suara deras udara tiba-tiba muncul di tengah tangga. Segera, lima sosok yang tampak agak menyedihkan tiba-tiba bergegas keluar dari tengah tangga dan tiba di lereng tinggi dalam sekejap. Pemimpin dari lima sosok itu adalah seorang pemuda tampan berambut coklat. Pemuda berambut coklat ini adalah Kapten Kota Sembilan Naga, Feng Long. Awalnya, ada delapan orang dari Kota Sembilan Naga yang telah memasuki tempat latihan, tapi sekarang hanya tersisa lima. Jelas sekali, tiga orang lainnya telah binasa di lahar induknya. Saya benar-benar tidak menyangka lahar sarang induk begitu berbahaya dan sulit ditangani. Jika kita tidak menggunakan harta karun yang diberikan oleh tuan kota, saya khawatir kita akan terkubur di dalam sarang induk. Feng Long dengan muram menatap tangga di belakangnya saat dia berbicara dengan rasa takut. Mendesah. Pada akhirnya, kami masih kehilangan tiga orang. Apa yang dikatakan Saintes Elis benar? Seluruh tempat latihan sudah berada di bawah kendali Raja Neterward. Saya ingin tahu apakah kita berhasil merebut kekuasaan Kota Suci. Kata wanita berpakaian merah dengan ekspresi khawatir di matanya yang indah. Begitu wanita berbaju merah selesai berbicara, anggota kelompok lainnya langsung terdiam. Setelah mengalami pertempuran menyedihkan sebelumnya, mereka mulai takut pada Raja Neraka. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, tiga sosok muncul dari tangga rantai paling kiri. Mereka adalah satu-satunya tiga penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah yang tersisa di kota alam semesta guntur. Berdasarkan kelelahan di wajah mereka, kota Thunder Universe mungkin tidak berada dalam kondisi yang lebih baik daripada kota Sembilan Naga. Bahkan mungkin lebih buruk. Raja Neter terkutuk. Jika aku menangkapmu, aku akan membuatmu memohon kematian. Saat Pang Tong berambut putih muncul di lereng tinggi, dia meraung marah ke langit. Feng Long menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi enggan di wajah Pang Tong. Dia berkata, Saudara Pang, tubuh asli Neter King ada di kastil hitam di depan. Dia terlalu kuat. Saya khawatir kita harus bergabung untuk mengalahkannya dan berhasil mendapatkan kekuatan kota suci. Pang Tong kembali tenang saat ini. Dia melirik Feng Long dan berpikir sejenak sebelum mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku tidak akan membiarkan Raja Neter pergi. Tapi bagaimana dengan kekuatan kota suci setelah kita menghadapinya? Tentu saja kami akan memperjuangkannya dengan kemampuan kami sendiri. Kekuatan kota suci secara alami akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Feng Long tersenyum tipis. Sudut mulut Pang Tong bergerak-gerak ketika dia melihat ke arah lima orang di sisi Feng Long dan tiga orang di sisinya. Namun, dia tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi Neter King jika mereka tidak bergabung. Baiklah, mari bergabung untuk saat ini. Setelah menyetujui saran Feng Long, Pang Tong segera memperhatikan tangga rantai di sisi paling kanan. Ekspresi aneh segera muncul di matanya. Dia berkata, mengapa ada tangga berantai yang lain? Apakah ada orang lain yang memasuki tempat latihan? 395. Tangga rantai paling kanan tampak tenang dan tenteram saat ini. Gelombang kihitam pekat perlahan berputar dari dasar jurang, menambah jejak misteri pada tangga. Itu tidak mungkin. Di seluruh pulau batu pasir, selain kota Sembilan Naga dan kota alam semesta guntur kami, seharusnya tidak ada tim ketiga yang memiliki kekuatan untuk melewati lahar sarang induk. Pang Tong yang pemarah sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah teredam. Karena sudah muncul tangga ketiga, berarti memang ada tim ketiga yang berhasil menembus magma sarang induk seperti kita. Kalau tidak, tangga ini tidak akan muncul di hadapan kita tanpa alasan. Feng Long juga agak bingung ketika dia berbicara. Mungkinkah tiga orang dari kota kelas rendah yang kita temui di Aula Suci? Lagipula, ada tepat tiga tim di seluruh kota suci, termasuk tim dari kota kelas rendah. Wanita berpakaian merah di tim kota Sembilan Naga tiba-tiba berkata. Namun, ketika wanita berpakaian merah mengatakan ini, semua orang di lereng tinggi menggelengkan kepala. Bagaimanapun, tim Zuowen hanya terdiri dari tiga orang, dan mereka berasal dari kota kelas rendah. Perlu diketahui bahwa masing-masing tim dari dua kota tingkat tinggi telah mengirimkan delapan orang ke dalam lahar sarang induk. Selain itu, kedelapan dari mereka adalah elit dengan kekuatan setidaknya di alam Raja Surgawi. Bahkan ada tiga ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Jika barisan seperti itu menderita kerugian besar di lahar sarang induknya, tidak perlu menyebutkan tim Zuowen yang terdiri dari tiga orang dari kota kelas rendah. Sejauh yang mereka ketahui, kelompok Zuowen jelas tidak sekuat itu. Apalagi anggota kelompoknya hanya tiga orang. Bahkan jika mereka bertiga adalah kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup dari lahar sarang induknya. Kamu terlalu menganggap tinggi ketiga orang yang berasal dari kota tingkat rendah itu. Hanya dengan mereka bertiga, bahkan kota alam semesta guntur kita tidak akan mampu menghentikan larva mahluk jahat yang tak ada habisnya di lava sarang induk kecuali mereka memiliki ahli alam kaisar tertinggi. Hehehe, bahkan tim Thunder University kami tidak memiliki ahli rilem kaisar tertinggi. Bagaimana mungkin ketiga orang itu memiliki ahli seperti itu? Pangtong menyeringai, wajahnya penuh ejekan. Meskipun wanita berpakaian merah itu agak tidak senang dengan sikap Pangtong, dia tahu tebakannya agak tidak realistis. Dia memelototi Pangtong dan terdiam. Baiklah, Anda tidak perlu berdebat lagi. Mungkin tangga ini awalnya ada. Saat ini, prioritas kami adalah bergegas ke kastil Neterward. Raja Neterward tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga. Fenglong tiba-tiba memarahi. Setelah Fenglong berteriak, beberapa orang yang hadir terdiam. Bahkan Panglong dari kota alam semesta guntur hanya bisa menatap Fenglong dengan marah. Dia mendengus dingin dan juga terdiam. Fenglong adalah yang terkuat di antara mereka. Meskipun ia juga seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, ia jauh lebih kuat daripada kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah biasa karena ia dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Meskipun Panglong arogan dan sulit diatur, dia tidak ingin terlalu menyinggung perasaan Fenglong. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam tiba-tiba memecah kesunyian di lereng yang tinggi. Langkah kaki itu lambat dan jauh, datang dari tangga rantai paling kanan. Suosh-suosh-suosh. Dalam sekejap, semua orang di lereng tinggi saling memandang dengan cemas. Tatapan mereka tertuju pada tangga rantai paling kanan. Mereka awalnya mengira tangga rantai itu ditinggalkan dan tidak akan ada orang di dalamnya. Namun, suara langkah kaki yang tajam benar-benar menghancurkan kecurigaan mereka. Sebenarnya ada seseorang di dalam. Mungkinkah itu kota Azure Dragon atau kota Jiayu? Murid Pangtong mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ada total empat kota kelas atas di Pulau Batu Pasir. Selain kota Guntur Alam Semesta dan kota Sembilan Naga, hanya kota Naga Azure dan kota Jiayu yang tersisa. Selain dua kota kelas atas tersebut, Pangtong benar-benar tidak dapat memikirkan kota lain di Pulau Batu Pasir yang memiliki kekuatan untuk melewati lahar sarang induknya. Meskipun kota Azure Dragon dan kota Jiayu juga merupakan kota kelas atas, mereka bahkan tidak memiliki satupun penggarap rilem kaisar tertinggi setengah langkah di tim mereka. Kekuatan mereka berada di peringkat terbawah dari semua kota kelas tinggi. Menurutmu kedua tim tak berguna ini punya kekuatan untuk melewati lahar sarang induknya. Wanita berpakaian merah itu mencibir. Mata Pangtong menyipit saat mendengar ini. Jejak kemarahan muncul di wajahnya saat dia menjawab, Hehehe. Jika bukan kota Azure Dragon atau kota Jiayu, menurut Anda apakah tim dari kota kelas menengah atau rendah yang keluar dari tangga berantai? Cukup. Tidak perlu bertengkar. Langkah kaki itu semakin dekat. Saya yakin Anda akan segera melihat pemilik langkah kaki tersebut. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal ini sekarang. Feng Long memegang keningnya dan menegur lagi. Setelah Feng Long selesai berbicara, sesosok tubuh ramping perlahan muncul di hadapan semua orang di tangga rantai paling kanan. Dengan bantuan cahaya redup dari lereng yang tinggi, semua orang akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari sosok tersebut. Itu adalah seorang pemuda berambut hitam yang berusia sekitar 18 tahun. Ketika dia sampai di pintu keluar tangga, pemuda itu melihat sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Segera setelah itu, dia melihat Feng Long dan yang lainnya di lereng tinggi tidak jauh dari sana. Pandangan mereka terfokus padanya. Dia tersenyum tipis dan langsung berjalan menuju lereng yang tinggi. Orang ini, bukankah dia salah satu dari tiga orang yang kita temui di Aula Suci? Ketika dia melihat wajah asli Zhuawan, pupil mata pangtong mengerut dan mulutnya sedikit terbuka. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah orang dari kota kelas rendah ini benar-benar berhasil melewati lahar mengerikan di sarang induknya? Namun, pangtong dengan cepat merasakan aura Zhuawan sangat lemah. Itu mungkin berada pada level seorang kultifator panggung Raja Surgawi biasa. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa melewati lahar sarang induknya? Dengan budidaya Zhuawan sebagai master arcana kelas tiga puncak, sangat mudah baginya untuk menggunakan energi mentalnya untuk menyembunyikan auranya. Bahkan pangtong dan Fenglong, yang merupakan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah, tidak dapat mendeteksinya sedikitpun. Dia jelas-jelas hanya berada di tahap awal Raja Surgawi. Bagaimana orang ini melakukannya? Pangtong semakin bingung. Pada saat yang sama, orang lain di lereng juga melihat ke arah pemuda yang mendekat perlahan dengan takjub. Pikiran mereka sama dengan pikiran pangtong. Bagaimana anak ini, yang auranya hanya berada di panggung Raja Surgawi, bisa menembus lahar sarang induknya? Dengan sangat cepat, Zhuawan tiba di puncak lereng. Dia mengangguk pada Fenglong dan yang lainnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan melewati mereka dan memasuki padang rumput hitam yang aneh, langsung menuju kastil neter. Dia bisa merasakan tubuh asli Raja Neraka berada di dalam kastil di ujung padang rumput. Ketika Zhuawan dan pangtong berpapasan, tatapan pangtong langsung menatap lurus ke arah Zhuawan di sampingnya sambil dengan dingin berkata, Bocah! Bagaimana kamu bisa melewati lahar sarang induknya? Mungkinkah ada jalan pintas di lahar sarang induknya? Mendengar ini, langkah Zhuawan terhenti. Dia memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat ke arah pangtong, yang memiliki ekspresi tidak ramah di wajahnya, dan berkata, Apa hubungannya itu denganmu? Setelah mengatakan itu, Zhuawan mengabaikan pangtong dan berjalan melewatinya, perlahan berjalan menuju padang rumput hitam. Saat Zhuawan mengatakan itu, wajah pangtong menegang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu sombong dan tidak memberinya wajah sama sekali. Hal ini membuat pangtong yang sedang bad mood semakin marah. Matanya menjadi gelap sepenuhnya. Kerumunan di lereng juga menjadi tenang saat ini. Mereka memandang pemuda tidak jauh dari sana seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Pangtong adalah kapten dari Thunder University, dan kekuatannya dianggap sangat kuat di antara para penggarap tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Fenglong, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Fenglong. Mungkin bahkan Fenglong pun tidak akan berani berbicara sombong seperti itu kepada pangtong. Namun, pemuda ini, yang auranya hanya berada di panggung Raja Surgawi, tidak hanya mengatakan itu, tetapi dia juga berbicara dengan sangat percaya diri, seolah-olah pangtong hanyalah badut di depannya. Tentu saja, menurut Zhuawan, pangtong tidak ada bedanya dengan badut. Kita harus tahu bahwa sebelum memasuki tempat persidangan, budidaya Zhuawan sebenarnya hampir sama dengan budidaya Fenglong. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa menerobos ke tahap kaisar tertinggi kapan saja. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat yang sebanding dengan ras meterward, kekuatan Zhuawan sepenuhnya berada di atas Fenglong. Zhuawan baru saja menembus lapisan ketujuh dari jadestone body tempering manual. Ditambah dengan api darah yang sangat kuat, kekuatan Zhuawan sudah jauh melampaui kekuatan Fenglong. Dia benar-benar sebanding dengan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi. Seperti kata pepatah, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin jauh ia dapat melihat. Dengan kekuatan Zhuawan saat ini, bahkan Fenglong mungkin tidak layak untuk diperhatikan, apalagi pangtong yang bahkan lebih lemah. Dasar anak nakal yang sombong. Anda hanyalah rakyat jelata dari kota tingkat rendah. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Mari kita lihat apakah aku tidak mematahkan kakimu hari ini. Mata pangtong menjadi sangat merah saat dia meraung. Menurutnya, rakyat jelata dari kota tingkat rendah seperti Zhuawan hanya berhak untuk menghormatinya. Sejak kapan rakyat jelata seperti dia berhak mengkritiknya? Terlebih lagi, dia bersikap tidak sopan. Perasaan cemberut hampir membuat pangtong kehilangan akal sehatnya. Ledakan. Kaki pangtong tiba-tiba menginjak tanah, dan origin energi langsung melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Jari-jarinya mengepal, dan dia langsung menghantamkannya ke arah Zhuawan di dekatnya. Dia ingin anak yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini segera mati. Pangtong menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah orang ini berencana membunuh pemuda itu secara langsung? Wajah cantik wanita berbaju merah itu bergerak-gerak saat dia berbicara dengan perasaan tidak senang. Meski tidak menyukai pangtong, wanita berbaju merah itu sama sekali tidak berniat menghentikannya. Lagi pula, tidak ada gunanya menyinggung pangtong sebagai rakyat jelata dari kota tingkat rendah. Fenglong, sebaliknya, tampak sangat tenang dari awal hingga akhir. Entah itu Zhuawan yang muncul dari tangga rantai atau pangtong yang sedang marah, Fenglong tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutannya. Menurutnya, hal terpenting adalah mendapatkan kekuatan kota suci di tempat latihan. Ledakan Dalam sekejap mata, tinju besar pangtong, yang ditutupi dengan cahaya kemasan, menghantam punggung Zhuawan dengan keras. Mungkin dia ketakutan karena konyol, tetapi Zhuawan tidak mengelak sama sekali. Dia terus berjalan ke depan dengan santai seolah dia tidak menyadari serangan pangtong. Suara yang memekakan telinga, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, tiba-tiba terdengar dari lereng yang tinggi. Segera, rumput liar hitam di sekitar puluhan kaki itu tercabut oleh gelombang udara yang kuat dan terbawa angin. Nak, kalau kamu mati, jangan salahkan aku. Kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena begitu sombong padahal kamu jelas-jelas tidak punya kekuatan. Ini sendiri sudah menentukan nasibmu. 396 Semua orang di lereng menggelengkan kepala saat melihat serangan ganas pangtong. Mereka tahu bahwa Zhuawan sudah hancur. Bagaimanapun, pangtong lebih kuat dari sebagian besar kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Selain Fenglong, semua orang akan terluka oleh serangan pangtong, apalagi Zhuawan yang memiliki aura paling lemah. Dentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Seolah-olah tinju pangtong menghantam batu yang sangat keras. Ekspresi pangtong menjadi kaku saat ini. Ini karena dia menyadari bahwa Zhuowen, yang tampak terlalu lemah bahkan untuk menahan hembusan angin, sama sekali tidak terluka oleh serangannya. Langkah kaki Zhuowen terhenti saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Tatapannya dingin saat dia menatap pangtong di belakangnya. Aura yang tidak lebih lemah dari pangtong tiba-tiba keluar dari tubuh Zhuowen. Aura yang sangat kuat itu membentuk gelombang ki yang sangat kuat di sekitar mereka berdua. Aura ini. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Bukankah orang ini berasal dari kota kelas rendah? Pupil pangtong menyusut seukuran jarum. Dia menatap Zhuowen dengan tidak percaya. Kekuatan pemuda di depannya telah melampaui ekspektasinya. Tidak hanya tubuh fisiknya yang kuat, tetapi tingkat kultifasinya juga setara dengan dirinya. Pangtong merasa tidak percaya. Zhuowen tidak mengatakan apapun. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan ringan meninju. Tidak ada yang mewah dari pukulan ini. Bahkan tidak ada jejak Yuan Power. Itu tampak seperti serangan orang biasa. Melihat pukulan ringan Zhuowen, keheranan di wajah pangtong langsung berubah menjadi kemarahan. Ia berteriak dengan suara rendah, dasar bajingan, jangan meremehkan orang lain hanya karena tubuh fisikmu kuat. Kamu bahkan tidak menggunakan Yuan Power. Saat dia berbicara, pangtong meninju lagi. Energi asal emas yang kuat membuat tinjunya tampak sangat besar dan kuat. Udara bahkan terkoyak menjadi pecahan topan yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan yang kuat. Gemuruh. Di tengah topan yang tak terhitung jumlahnya, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, badai kecil yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan kekacauan di antara mereka berdua. Tanah dalam radius beberapa kaki benar-benar retak. Pasir halus melayang ke atas seolah melawan gravitasi. Keduanya langsung tertutup lapisan pasir tebal. Kaca. Namun, suara retakan tulang yang jelas tiba-tiba memecah kebuntuan. Segera, tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh kuat terbang keluar dari lapisan pasir yang tebal. Darah segar membentuk parabola saat ia melesat keluar dari sosok terbang itu. Itu menyedihkan, indah, dan tragis. Desir. Desir. Mata kelompok Fenglong di lereng tinggi segera tertuju pada sosok ini. Mata mereka menciut saat melihat wajah sosok tersebut. Pasalnya, sosok yang terbang mundur tak lain adalah Kapten Kota Alam Semesta Guntur, Pangtong. Kapten. Kapten. Dua pria rilem kaisar tertinggi setengah langkah yang tersisa dari Thunder Universe City berteriak kaget. Mereka menghentakkan kaki dan berubah menjadi kabur untuk menangkap Pangtong yang terbang mundur. Dengan bantuan mereka berdua, kaki Pangtong terhuyung. Baru kemudian dia berhenti belasan meter jauhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Tangan kirinya menutupi tangan kanannya saat dia melihat ke depannya dengan ekspresi ketakutan. Tangan kanannya patah akibat benturan tadi. Mata Fenglong yang awalnya tenang menyusut sedikit ketika dia melihat Pangtong terluka dalam satu serangan. Akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi sedikit terharu. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan, yang jelas-jelas berasal dari kota berpangkat rendah, akan memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan Pangtong pernah terluka dalam satu serangan. Bocah ini sedikit luar biasa. Sudut mulut Fenglong bergerak-gerak saat dia mengerutkan kening dan bergumam pelan. Astaga! Suara tajam dari aliran udara tiba-tiba melonjak. Pangtong segera terkejut saat mengetahui bahwa mata Zhuawan saat ini dipenuhi dengan rasa dingin yang menyeramkan. Aura pembunuhnya melonjak saat dia bergegas menuju Pangtong. Matanya tidak menyembunyikan niat membunuh yang besar di dalamnya. Pangtong akhirnya merasa takut. Dia bisa merasakan bahwa tekanan yang diberikan pemuda di depannya tidak lebih lemah dari tekanan Fenglong. Jelas sekali, pemuda tak dikenal ini seperti Fenglong, monster yang bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Kamu berani membunuhku. Saya adalah putra penguasa kota-kota guntur alam semesta. Jika kamu membunuhku, ayahku dan kota alam semesta guntur kami pasti tidak akan melepaskanmu. Pangtong kaget sekaligus marah pada Zhuawan. Dia buru-buru berkata dengan penuh kebencian. Aku benci kalau orang paling mengancamku. Kamu bisa mati sekarang. Suara acuh tak acuh Zhuawan mengikuti. Setelah itu, kecepatan Zhuawan tidak berkurang. Sebaliknya, angkanya meningkat hingga ekstrim. Dia berubah menjadi banyak bayangan di udara saat dia bergegas menuju Pangtong dengan kecepatan yang lebih cepat. Tindakan ini langsung membuat Pangtong tak henti-hentinya mengeluh di dalam hatinya. Saat Zhuawan hendak mencapai Pangtong, sesosok tubuh kurus tiba-tiba menghalangi di depan Pangtong. Segera, Zhuawan merasakan kekuatan yang sangat tajam mengalir ke wajahnya. Huh. Dengan mendengus dingin, Zhuawan tidak takut. Dia langsung melontarkan pukulan dan dengan kejam menghantam kekuatan tajam itu. Gedebuk. 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 Zhuawan dan sosok itu tanpa sadar mundur selusin langkah. Ketika Zhuawan akhirnya berhenti, matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Dia kebetulan melihat Fenglong tersenyum tidak terlalu jauh. Oh, Anda ingin menghentikan saya membunuh orang ini. Zhuawan menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fenglong yang sedang tersenyum. Setelah bertukar pukulan dengan Fenglong, dia menyadari bahwa kekuatan Fenglong telah melampaui ekspektasinya. Dia sebenarnya adalah seorang ahli yang bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin Zhuawan akan lebih takut pada lawan seperti Fenglong. Namun, setelah menembus teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-7, kekuatan Zhuawan telah jauh melampaui kekuatan Fenglong. Satu-satunya alasan dia setara dengan Fenglong sebelumnya adalah karena Zhuawan belum mengungkapkan kekuatan penuhnya. Jika Zhuawan menggunakan kekuatan penuh teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-7 dan api darah yang aneh dan tidak dapat diprediksi itu, kekuatan Zhuawan akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Fenglong saat ini mungkin masih jauh dari tandingan Zhuawan. Haha, adikku, aku yakin tujuanmu memasuki tempat latihan sama dengan tujuan kami. Kalian semua di sini demi kekuatan kota suci, bukan? Anda juga telah melihat situasi terkini di tempat persidangan. Dan, hampir semuanya di sini telah terkikis oleh penguasa dunia bawah. Saya khawatir kunci kekuatan kota suci telah dikendalikan oleh penguasa dunia bawah. Terlebih lagi, kekuatan penguasa dunia bawah mungkin sebanding dengan seorang prajurit legendaris. Dengan kata lain, dia adalah eksistensi di puncak alam kaisar tertinggi. Pada saat ini, nada bicara Fenglong menjadi sangat sopan. Setelah bertukar pukulan dengan pemuda itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa pemuda yang lebih muda darinya sebenarnya tidak lebih lemah darinya. Jelas sekali, pemuda ini juga seorang ahli yang dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Apakah pemuda ini benar-benar berasal dari kota tingkat rendah? Dia lebih muda dariku, tapi kekuatannya sudah setara denganku. Dia bahkan dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Bagaimana kota tingkat rendah bisa memupuk kejeniusan yang begitu mengerikan? Zua Wen tahu bahwa Fenglong mungkin tidak bermaksud menjadikannya musuh. Matanya menyipit, apakah kamu mengatakan bahwa kamu berniat membentuk aliansi denganku? Adik kecil, kamu benar-benar pintar. Jika saya tidak salah, adik, Anda adalah seorang ahli yang dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Namun meski begitu, kekuatan kami paling banyak hanya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi tahap awal. Mungkin cukup sulit bagimu untuk menghadapi Neter King sendirian. Saat ini, kita hanya bisa mengalahkan Raja Neraka jika kita bekerja sama, kata Fenglong sambil tersenyum. Empat anggota kota Sembilan Naga yang tersisa cukup terkejut dengan sikap sopan Fenglong, namun mereka tidak terlalu terkejut karena kekuatan Zua Wen sebanding dengan kapten mereka Fenglong. Bagaimanapun, yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. Mata Pangtong menjadi gelap ketika dia melihat Fenglong memperlakukan Zua Wen dengan sangat sopan. Namun, dia tidak berani berkata apa-apa karena dia tahu pemuda dihadapannya cukup kuat untuk membunuhnya seketika. Antara emosi dan hidupnya, Pangtong dengan sendirinya memilih hidupnya. Dia tidak lagi berani mengatakan apapun di depan Zua Wen. Setelah hening beberapa saat, Zua Wen mengangguk, Baiklah, Raja Neraka memang sangat kuat. Dia bukan seseorang yang bisa kuhadapi sendirian. Setelah memikirkannya, Zua Wen akhirnya menyetujui undangan Fenglong. Meskipun Zua Wen sama sekali tidak takut pada Raja Neter dengan kekuatannya saat ini, itu hanya karena tubuh Zua Wen sangat tangguh. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan Neter King. Namun, Zua Wen mungkin tidak bisa membunuh Neter King dengan kekuatannya saat ini. Fenglong berasal dari Kota Sembilan Naga, dan Kota Sembilan Naga adalah salah satu kota dengan peringkat tinggi. Dengan kekuatan Fenglong, dia pasti akan sangat dihargai di Kota Sembilan Naga. Monster seperti dia pasti akan dianugerahi harta penyelamat hidup yang sangat kuat oleh petinggi Kota Sembilan Naga. Pangtong juga seharusnya memiliki harta penyelamat nyawa yang kuat. Dengan harta yang menyelamatkan nyawa, tidak mudah bagi Zua Wen untuk membunuh Pangtong. Hanya Zua Wen yang mengungkapkan kekuatan penuhnya yang mungkin bisa membunuh Pangtong dalam waktu singkat. Adik memang orang yang bijaksana. Saya Fenglong dari Kota Sembilan Naga. Saya berharap dapat menjalin kerjasama yang menyenangkan dengan Anda. Melihat Zua Wen menyetujuinya, wajah Fenglong dipenuhi dengan kegembiraan. Saya Zua Wen dari Fin Armor City. Namun, saya harus memperjelas satu hal sebelumnya. Setelah Raja Neraka ditangani, kepemilikan Kota Suci akan bergantung pada kemampuan masing-masing orang, kata Zua Wen acuh tak acuh, sedikit mengangguk. Tentu saja, Fenglong berkata sambil tersenyum tipis. Jadi kamu adalah Zua Wen, namaku Zouli. Namun, apakah Anda benar-benar berasal dari kota berperingkat rendah? Kekuatanmu sebenarnya setara dengan kakak Fenglong. Kamu benar-benar mengerikan. Kalian harus tahu kalau kakak Fenglong adalah idola generasi muda di Kota Sembilan Naga. Wanita berpakaian merah di belakang Fenglong tiba-tiba datang ke depan Zua Wen. Matanya yang besar dan berair menatap Zua Wen dengan rasa ingin tahu. Pemuda di depannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia tidak hanya lulus ujian magma sarang induknya, tapi dia juga mengalahkan Pang Tong yang kuat dalam satu gerakan. Bahkan Fenglong tidak mampu memperoleh keuntungan sedikitpun melawannya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kota berperingkat rendah mana di kabupaten mungkin yang dapat mengembangkan kejeniusan yang begitu mengerikan. Perlu diketahui bahwa bahkan Kota Sembilan Naga yang sangat kuat hanya mengembangkan Fenglong. 397. Setelah mencapai kesepakatan, sikap Fenglong dan yang lainnya terhadap Zua Wen sedikit meredah. Mereka saling memperkenalkan diri dan suasana pun harmonis. Adapun tiga orang dari Thunder University yang dipimpin oleh Pang Tong, wajah mereka muram. Mereka berdiri di samping dan mengabaikan Zua Wen. Setelah apa yang terjadi barusan, Pang Tong dan dua orang lainnya tidak begitu bermurah hati untuk berjabat tangan dengan Zua Wen. Zua Wen tidak peduli dengan ketidakpedulian Pang Tong dan dua orang lainnya. Bagaimanapun, dia hanya bersekutu dengan mereka untuk sementara. Setelah penguasa dunia bawah ditangani, mereka pasti akan bertarung demi kekuatan Kota Suci. Haha. Dengan tambahan saudara-saudara Zuo, saya khawatir kita akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan penguasa dunia bawah ketika kita memasuki Kastil Neterward. Fenglong memandang Zua Wen dan berkata sambil tersenyum. Feng panjang. Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi ke Kastil Neterward sekarang. Anda harus tahu bahwa penguasa dunia bawah tidak mudah untuk dihadapi. Anda mungkin kehilangan nyawa jika tidak hati-hati. Terutama beberapa anak nakali yang sombong. Saat mereka berhadapan dengan penguasa dunia bawah, mudah bagi mereka untuk kehilangan nyawa, setelah Pang Tong dingin. Saat ini, suasana hati Pang Tong sedang sangat buruk. Sebelumnya, dia telah dikalahkan oleh Zuo Wen dalam satu gerakan, menyebabkan dia, Kapten Kota Thunder Universe, kehilangan muka. Tentu saja, sikapnya terhadap Zuo Wen tidak terlalu baik. Fenglong mengerutkan kening ketika mendengar ini. Namun, dia tetap bertanya kepada Zuo Wen sambil tersenyum, Saudara Zuo, bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya penguasa dunia bawah. Zuo Wen tidak peduli dengan permusuhan Pang Tong dan berkata sambil tersenyum. Melihat Zuo Wen menyetujuinya, Fenglong menghela napas lega. Dia berteriak pada tim dan memimpin tim ke Kastil Neterward di ujung padang rumput. Zuo Wen perlahan mengikuti di belakang tim. Dia tampak tenang di permukaan, tapi matanya menatap dengan waspada ke Kastil Neterward yang berdiri dengan tenang di ujung padang rumput. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Kastil Neterward jelas tidak biasa. Sebagai pemilik Kastil Neterward, kemungkinan besar Raja Neterward telah memasang jebakan yang sangat merepotkan di dalam. Justru karena perasaan tidak menyenangkan yang tak bisa dijelaskan inilah Zuo Wen akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Fenglong. Kota Sembilan Naga dan Kota Guntur semesta keduanya merupakan kota maju dengan peringkat teratas. Setiap anggota tim mereka adalah pakar elit. Jika para elit ini bekerja sama, Zuo Wen akan kesulitan menghadapi mereka bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, mengikuti kedua tim ini tentu merupakan pilihan bijak. Sementara itu, Fenglong juga menyukai kekuatan Zuo Wen. Oleh karena itu, dia dengan antusias mencoba merekrut Zuo Wen. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan petarung yang setara dengan Fenglong, peluangnya untuk menyelesaikan Kastil Neter akan meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, Fenglong tidak takut kalau kekuatan Kota Suci akan jatuh ke tangan Zuo Wen. Meskipun kekuatan Zuo Wen agak melebihi ekspektasinya, itu hanya setara dengannya. Selanjutnya, tim Kota Sembilan Naga mereka berjumlah lima orang. Ketika tiba waktunya untuk merebut kekuatan Kota Suci, Kota Sembilan Naga pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Saat semua orang berjalan di padang rumput dengan damai, di ujung padang rumput, di Kastil Neterward yang diselimuti kabut hitam pekat yang tak ada habisnya, Raja Neterward, yang mengenakan jas hitam, berdiri di tembok kota. Mata merahnya memandang kekejauhan saat dia menatap padang rumput hitam di depannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang elegan. Raja ini benar-benar sedikit terkejut. Ketiga sarang induk yang diaktifkan semuanya telah ditembus. Kekuatan mainan yang masuk ke tempat latihan kali ini berbeda dengan sebelumnya, terutama anak nakal dari Madernes pertama. Dia benar-benar menghancurkan sarang induk sendirian dan tiba di padang rumput Neterward. Raja Neterward menjilat bibirnya yang hitam pekat. Mata merahnya menjadi agak fanatik saat dia tertawa sinis, pemuda itu mungkin menjadi harta paling indah yang telah saya kumpulkan dalam seribu tahun. He he. Ketika Fenglong dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk Kastil Neterward, mereka mengangkat kepala untuk melihat Kastil yang aneh dan menyeramkan di hadapan mereka. Mereka bisa merasakan rasa dingin yang menusuk tulang yang datang dari dalam. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es, menyebabkan mereka menggigil tanpa sadar. Ini Kastil Neterward tempat Raja Neterward tinggal. Benar-benar sangat dingin, wanita berpakaian merah di belakang Fenglong, Zouli, berkata dengan lembut dengan sedikit kegelisahan sambil menciutkan lehernya. Yang lain juga melihat Kastil Neterward di hadapan mereka dengan ekspresi muram. Mereka sudah memperkirakan kekuatan Raja Neterward sebelum mereka memasuki tempat latihan. Mereka tahu bahwa dia adalah eksistensi yang sebanding dengan kultifator Kaisar Rilem tertinggi di puncak roda pertama. Dia jelas merupakan musuh besar bagi mereka. Zouan menyipitkan matanya saat dia menatap Kastil Besar yang diselimuti kabut hitam. Namun, dia diam-diam memanggil Xiaohei, Xiaohei, apakah Anda menemukan sesuatu yang luar biasa tentang Kastil Neter? Juga, apakah Raja Neterward benar-benar bersembunyi di Kastil Neterward? Setelah beberapa saat, suara serius Xiaohei terdengar di benak Zouan, nak, Kastil Neterward ini agak aneh. Sebenarnya bisa menghalangi indera Raja Naga ini. Namun, samar-samar aku bisa merasakan aura Raja Neterward ada di dalam Kastil. Adapun di mana tepatnya dia berada, saya tidak bisa mengetahui lokasi pastinya. Namun, Anda harus sangat berhati-hati saat memasuki Kastil Neterward. Tingkat bahaya Kastil Neterward mungkin bahkan lebih tinggi daripada lahar sarang induknya. Ekspresi Zouan sedikit berubah saat mendengar ini. Matanya langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Xiaohei akan memberikan penilaian setinggi itu pada Kastil Neterward. Lava sarang induknya sudah cukup abnormal. Yang disebut Kastil Neterward ini sebenarnya lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar harus berhati-hati saat memasuki Kastil Neterward. Berderak. Saat semua orang melihat Kastil Neterward di hadapan mereka dengan tatapan muram, gerbang Kastil yang tinggi dan aneh perlahan terbuka dari tengah, memperlihatkan koridor gelap di dalamnya. KKK, selamat datang di Kastil Neterward, mainan lucuku. Mengikuti suara pembukaan pintu yang memekahkan telinga, tawa yang tajam dan menyeramkan perlahan menyebar dari koridor di belakang gerbang Kastil ke telinga semua orang. Aura dingin dan suram juga keluar dari gerbang Kastil. Huh, orang yang sengaja membuat bingung. Pang Tong dengan dingin mendengus dan langsung memimpin dua anggota tim Thunder University yang tersisa ke gerbang Kastil. Dia tidak berniat menunggu yang lain. Meskipun Feng Long sedikit tidak senang dengan tindakan Pang Tong yang tidak sah, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, Pang Tong dan dua orang lainnya bukanlah bawahannya. Dia tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan mereka berkeliling. Ayo masuk juga. Feng Long menggelengkan kepalanya dan juga memimpin beberapa anggota tim kota Sembilan Naga ke koridor. Zua Wen secara alami mengikuti di belakang Feng Long dan yang lainnya. Koridor itu tingginya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Itu sangat sempit. Lilin digantung di kedua sisi koridor, memancarkan cahaya kuning redup. Setelah memasuki koridor, Zua Wen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang terus-menerus menyerang tubuhnya. Untungnya, tubuh fisik Zua Wen sangat kuat sehingga tahan terhadap racun. Aura dingin tidak berpengaruh sama sekali padanya. 5 orang dari kota Sembilan Naga hanya perlu mengedarkan sedikit Yuan Power untuk sepenuhnya mengusir aura dingin. Ayo pergi. Pang Tong dan dua orang lainnya seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, kita adalah aliansi. Terlebih lagi, kita sekarang berada di kastil Neterworth yang berbahaya ini. Sebaiknya jangan berpisah. Feng Long mengucapkan beberapa patah kata kepada beberapa orang di belakangnya. Lalu, dia langsung bergegas menuju koridor. Zua Wen dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Mereka semua mengikuti di belakang Feng Long. Koridor itu sangat dalam dan sepertinya tidak ada habisnya. Kelompok beranggotakan enam orang itu terbang selama hampir satu jam, tetapi mereka masih belum keluar dari koridor. Tepat ketika Feng Long dan yang lainnya sedikit tidak sabar, wanita berpakaian merah bernama Zou Li tiba-tiba berkata dengan terkejut, lihat. Ada cahaya di depan. Itu seharusnya menjadi pintu keluar dari koridor. Mendengar ini, orang-orang lainnya juga menantikannya. Benar saja, mereka menemukan ada cahaya putih yang agak menyilaukan di depan mereka. Segera, semangat mereka terangkat dan mereka bergegas menuju pintu keluar koridor. Swash swash swash. Dalam sekejap mata, kelompok enam orang memasuki cahaya putih. Cahaya yang menyilaukan tanpa sadar menyebabkan semua orang mengangkat tangan untuk menutupi mata. Saat cahaya berangsur-angsur memudar, semua orang perlahan membuka mata dan melihat pemandangan di pintu keluar koridor dengan jelas. Ini adalah aula yang sangat luas. Aula itu dikelilingi oleh pilar batu besar setebal tiga orang yang berpelukan. Mereka menopang atap melengkung di bagian atas. Di tengah aula, ada bola cahaya besar berukuran puluhan kaki yang mengambang dengan tenang. Cahaya putih menyilaukan tadi terpancar dari bola cahaya ini. Saat ini, Pang Tong dan dua lainnya sedang berdiri di depan bola cahaya. Mata mereka menatap bola cahaya di tengah aula. Seolah-olah mereka telah mendengar langkah kaki Feng Long dan yang lainnya, Pang Tong dan dua lainnya menoleh untuk melihat Feng Long dan yang lainnya yang baru saja masuk. Wajah mereka tanpa ekspresi. Pang Tong, bola ringan apa yang ada di tengah aula itu? Feng Long datang ke sisi Pang Tong dan memfokuskan pandangannya pada bola cahaya sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun Pang Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga baru saja tiba belum lama ini. Saya tidak tahu bola ringan apa itu. Namun, aku bisa merasakan bola cahaya ini dipenuhi dengan yuan power yang sangat kaya. Saya khawatir hal ini sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Saat ini, jejak keserakahan muncul di mata Pang Tong. Pandangannya tertuju pada bola cahaya di depannya. Setelah Pang Tong mengingatkan, Feng Long dan yang lainnya juga memperhatikan yuan power yang sangat kaya yang terkandung dalam bola cahaya. Jejak keheranan muncul di mata mereka. Namun, jejak keheranan ini dengan cepat digantikan oleh hasrat yang membara. Jika tebakanku benar, bola cahaya ini kemungkinan besar adalah bola kekuatan yuan yang sangat terkenal dari saman kuno. Dikatakan bahwa bola kekuatan yuan berisi kekuatan yuan dalam jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi, kekuatan yuan ini pada dasarnya bisa menjadi langsung diserap tanpa dimurnikan. Dapat meningkatkan level kultivasi seorang pejuang dalam waktu singkat. Terlebih lagi, tidak ada efek samping. Namun, hal semacam ini telah lama hilang di zaman kuno belakangan ini. Saya tidak menyangka untuk melihat harta karun kuno di Castile Neterward. Feng Long sepertinya mengenali bola cahaya besar di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan asal-muasal bola cahaya itu. Tatapannya menjadi lebih tajam. Harta karun seperti yuan powerball yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang dengan sangat cepat adalah benda yang sangat berharga tidak peduli di zaman mana benda itu berada. Jika benda seperti itu ditempatkan di dunia luar, kemungkinan besar bahkan kaisar roda sembilan yang terhebat pun akan memilikinya. Akan mencoba merebutnya. 398 Apa? Ini sebenarnya adalah bola energi yuan. Ini adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai harta karun bahkan di zaman kuno. Itu benar-benar muncul di Neterkastle. Seperti yang diharapkan dari dalam menara esensi, ada peluang di mana-mana. Saya tidak percaya saya bisa menemukan harta karun seperti itu di tempat latihan ini. Semua orang di aula segera mulai berdiskusi sambil menatap lekat-lekat bola cahaya di tengah aula. Sesuatu seperti bola energi yuan sangat menggoda bagi penggarap manapun. Anak, ada batasan yang sangat kuat pada permukaan bola cahaya ini. Sebaiknya jangan terlalu dekat. Saat tatapan Zhuawan tertuju pada bola cahaya, suara Xiaohei perlahan terdengar di benaknya. Segera, mata Zhuawan menyipit karena dia sebenarnya tidak mendeteksi jejak batasan apapun pada permukaan bola cahaya. Bola yuan energi ini milikku, Pang Tong. Haha. Akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menahan diri. Orang pertama yang bergerak adalah Kapten Thunder University, Pang Tong. Mata Pang Tong dipenuhi gairah saat dia menatap bola cahaya itu. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah saat kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia sampai di permukaan bola cahaya. Berengsek, Pang Tong, berhenti di situ. Feng Long tidak menyangka Pang Tong bisa secepat itu. Awalnya, dia tercengang. Kemudian, jejak kemarahan muncul di wajahnya saat dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim dan mengejar Pang Tong. Feng Panjang, meskipun kamu lebih kuat dariku, Aku khawatir kamu mungkin tidak lebih cepat dariku dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, bola energi yuan ini ditakdirkan menjadi milikku. Pang Tong tertawa sambil meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Dia praktis membentuk bayangan di udara saat dia langsung menjauh dari Feng Long. Hal ini menyebabkan Feng Long menjadi agak bingung dan jengkel. Satu-satunya orang di aula yang masih dianggap tenang adalah Zhu Allen. Pada saat ini, jejak rasa Sadenfrude muncul di wajah Zhu Allen. Dia tidak pernah meragukan penilaian Xiao Hei. Oleh karena itu, Zhu Allen, yang menonjol, kemungkinan besar akan mengalami bencana. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Pang Tong sudah berada dalam jangkauan bola bercahaya itu. Dia bisa langsung menyentuh bola bercahaya itu jika dia mengulurkan tangannya. Senyuman di wajah Pang Tong menjadi semakin cemerlang. Dia tahu bahwa jika dia mendapatkan bola yuan power ini dan benar-benar memurnikan yuan power yang kaya di dalamnya, kekuatannya akan melonjak pesat. Tidak masalah baginya untuk mengejar Feng Long. Dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan, tangan kanan Pang Tong meraih bola cahaya. Pada saat itu, senyuman di wajahnya membeku dan pipi kemerahannya berubah menjadi sangat gelap. Bang! Bola cahaya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang sangat besar segera memantul dari bola cahaya tersebut, dengan keras menghantam tubuh Pang Tong. Puci! Setegup darah segera muncrat saat Pang Tong terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia meluncur di tanah beberapa puluh meter sebelum akhirnya menghantam salah satu pilar batu di aula. Seluruh tubuhnya tertanam di dalam pilar batu. Mendesis! Semua orang di aula menghirup udara dingin. Mereka sudah memeriksa dengan jelas permukaan bola bercahaya tersebut dan tidak ada batasannya, lalu mengapa Pang Tong langsung ditolak saat bersentuhan dengan bola bercahaya tersebut. Pada saat ini, Feng Long telah tiba di hadapan bola bercahaya itu. Namun, karena pengalaman Pang Tong, Feng Long menjadi sangat berhati-hati. Tangan kanannya dengan lembut menyentuh permukaan bola bercahaya itu. Saat tangan kanannya bersentuhan dengan bola bercahaya, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan terus-menerus menghalangi tangan kanannya. Aneh sekali, dia benar-benar memberi batasan pada bola bercahaya itu. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi jejak batasan apapun pada awalnya. Menarik tangan kanannya, Feng Long dengan lembut mundur beberapa langkah. Tatapannya agak aneh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya keberuntungan saudara Pang tidak terlalu bagus. Dengan itu, pandangan Feng Long beralih dan segera terfokus pada Pang Tong, yang sedang berjuang untuk bangkit dari pilar batu. Di atas pilar batu, Pang Tong, yang baru saja ditolong oleh dua bawahannya, mau tidak mau memuntahkan setegup darah lagi ketika dia mendengar kata-kata mengejek Feng Long. Dia dengan kejam memelototi Feng Long sebelum berjalan diam-diam ke samping dan duduk untuk menyembuhkan. Ci! Di saat yang sama, cahaya di bola bercahaya itu tiba-tiba bergetar, memperlihatkan wajah seorang pemuda yang agak lembut dan cantik. Dia memiliki rambut hitam dan mata merah. Dia mengenakan pakaian formal dan memiliki bibir hitam pekat. Dia tampak murung dan aneh. Selamat datang di kastil Neterward. Saya ingin tahu apakah semua orang puas dengan hadiah selamat datang tadi. Pemuda bermata merah itu meletakkan tangan kanannya di dada dan dengan anggun menundukkan kepalanya sambil menyeringai. Mendengar kata-kata mendalam dari pemuda bermata merah itu, Pang Tong, yang masih dalam masa pemulihan dalam diam, tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang seperti binatang buas menatap lurus ke arah sosok pemuda di dalam bola cahaya. Dia tahu bahwa misteri dibalik bola energi unsur pasti disebabkan oleh orang ini. Kamu adalah Raja Neraka. Feng Long memandang pemuda di dalam bola bercahaya itu dan dengan tenang bertanya. He he, itu aku. Selain itu, saya juga tahu bahwa Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk memasuki tempat pelatihan. Saya khawatir ini untuk kekuatan kota suci, bukan? Namun, dengan menyesal saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan bisa mendapatkan kekuatan kota suci karena saya sudah mendapatkannya. Pemuda bermata merah itu tertawa sinis. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah kota emas kecil muncul di telapak tangannya. Kota emas kecil ini tampak seperti kota suci. Kekuatan kota suci. Semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat miniatur kota emas di telapak tangan pemuda itu. Kembali ke aula suci, Alice telah memberitahu semua orang seperti apa kekuatan kota suci itu. Oleh karena itu, semua orang langsung mengenali miniatur kota emas ketika melihatnya. Zuawan tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia menyipitkan matanya sambil menatap Raja Neterward dalam bola bercahaya dan berkata dengan dingin, Selama aku membunuhmu, kekuatan kota suci secara alami akan menjadi milikku. Apa menurutmu kami tidak bisa membunuhmu? Bunuh aku, bocah? Bukankah kamu terlalu sombong? Saya abadi di sini. Terlepas dari apakah itu Alice atau kamu, mustahil bagimu untuk membunuhku. Apalagi kalian semua akan menjadi mainanku. He he, Raja Neterward tertawa dingin. Orang yang sombong seharusnya adalah kamu. Tidak ada apapun di dunia ini yang abadi. Selama kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, apapun bisa dihancurkan. Sama halnya denganmu, Raja Neterward. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Raja Neraka langsung berubah menjadi dingin. Dia memelototi Zuawan dan berkata, Nak, aku meninggalkan kesan mendalam padamu. Kamu cukup kuat untuk bisa menghancurkan magma sarang induk sendirian. Namun, jika kamu berpikir bisa mengalahkanku seperti itu, he he, kamu terlalu naif. Untuk memberi penghargaan atas penampilan spektakuler Anda di magma sarang induk, saya memutuskan untuk menambahkan Anda ke koleksi saya. Anda harus tahu bahwa tidak sembarang orang bisa ditambahkan ke koleksi saya. Semua orang di aula memandang Zuawan dengan aneh ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Raja Neterward. Mereka menduga Zuawan telah melewati magma sarang induknya. Mereka selalu berpikir bahwa Zuawan dan dua lainnya telah memasuki persidangan dan bahwa Zuawan hanya selamat dari magma sarang induknya setelah kehilangan dua lainnya. Namun, dari kata-kata Raja Neterward, sepertinya Zuawan telah memasuki persidangan sendirian dan menghancurkan magma sarang induk dengan kekuatannya sendiri. Begitulah cara dia melewati magma sarang induknya. Semua orang memandang Zuawan dengan kaget ketika memikirkan hal itu. Setelah melewati magma sarang induk, mereka tahu betul betapa berbahaya dan sulitnya hal itu. Bahkan tim mereka yang beranggotakan delapan orang harus kehilangan beberapa orang sebelum mereka bisa melewati magma sarang induknya. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya seseorang melewati magma sarang induknya sendirian. Bahkan Fenglong tidak dapat menjamin bahwa ia dapat berhasil melewati magma sarang induknya, tetapi Zuawan telah berhasil melakukannya. Alis Fenglong sedikit berkerut. Dia tahu jika itu dia sendiri, bahkan dia tidak akan mampu menahan tekanan. Memikirkan hal ini, Fenglong menatap Zuawan dengan tatapan yang rumit. Dia berpikir, mungkinkah Zuawan menyembunyikan kekuatannya selama ini. Zuawan tahu segalanya tidak berjalan baik. Dia belum ingin memperlihatkan kekuatannya sepenuhnya, jadi dia berpura-pura tenang dan berkata, Saya hanya beruntung. Saya kebetulan memiliki jurus yang bisa menangani kelompok. Itu sebabnya saya menunjukkan keunggulan tertentu ketika saya melewatinya. Magma sarang induknya. Zuawan tidak mengatakan ini untuk raja dunia bawah. Sebaliknya, dia mengatakannya pada Fenglong dan yang lainnya. Oleh karena itu, Zuawan sedikit meninggikan suaranya. Ketika Fenglong dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung merasa lega. Mereka diam-diam memuji keberuntungan Zuawan. Dia sebenarnya punya jurus yang bisa menangani kelompok. Perlu diketahui bahwa jurus yang cocok untuk pertarungan kelompok sangatlah kuat. Dengan langkah seperti itu, akan relatif mudah untuk menangani sejumlah besar larva makhluk jahat di magma sarang induknya. Namun meski begitu, saya tetap mengagumi kekuatan saudara Zuawan. Bagaimanapun, kami secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya magma sarang induk. Meskipun Anda memiliki jurus yang dapat menangani kelompok, tetap sangat mengesankan bahwa Anda dapat melewatinya sendirian. Fenglong menangkupkan tangannya dengan sopan ke arah Zuawan saat ini. Matanya yang tajam tertuju pada yang terakhir. Dia selalu merasa Zuawan di depannya memberinya perasaan yang tak terduga. Dalam hatinya, dia diam-diam mulai menganggap Zuawan sebagai lawan terbesarnya dalam perjalanan ke Pulau Batu Pasir ini. Saudara Feng, kamu terlalu sopan. Aku tidak sekuat yang kamu kira. Lagi pula, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kita harus memikirkan cara menghadapi Raja Neterward dan merebut kekuasaan Kota Suci. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Fenglong mengangguk setuju. Bagaimanapun, kekuatan Kota Suci belum diperoleh. Tidak ada konflik kepentingan di antara keduanya. Dia tidak perlu melawan Zuawan secepat ini. Memikirkan hal ini, pandangan Fenglong sedikit berubah. Pemuda bermata merah yang berkumpul di bola cahaya di tengah aula berkata, Raja Neterward. Apakah kamu berani bertarung dengan kami? Begitu Fenglong mengatakan ini, yang lain di aula juga memusatkan pandangan mereka pada Raja Neterward, yang berada di dalam bola cahaya, menunggu jawabannya. Bertarung denganmu, cek-cek. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Menurutmu aku ini siapa? Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurut Anda sekelompok ru beraneka ragam seperti Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya? Raja Neterward mencibir. Jadi kamu takut? Zuawan tiba-tiba mencibir. 399. Aku akan menunggumu di lantai 3. Dengan itu, bayangan Neterking menghilang dari bola cahaya, meninggalkan tawa dingin yang bergema di seluruh aula. Ledakan, ledakan. Di saat yang sama, seluruh aula mulai bergetar hebat. Segera, Fenglong dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa permukaan empat pilar batu besar yang menopang aula telah hancur menjadi banyak retakan. Aduh. Raungan yang memekakan telinga segera bergema di seluruh aula. Setelah itu, empat ular hitam yang panjangnya beberapa puluh kaki meledak dari empat pilar batu. Ular-ular itu ditutupi sisik hitam pekat. Mata mereka yang seukuran lentera bersinar dengan cahaya dingin. Saat mereka membuka mulutnya, terlihat deretan gigi putih tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Hati-hati. Ekspresi Fenglong dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua mundur dan berkumpul di sekitar bola cahaya. Mereka menatap keempat ular yang mengelilingi mereka dengan ekspresi muram. Zuawan juga mundur diam-diam ke sisi bola cahaya. Jejak keseriusan yang langka muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ular hitam di hadapannya sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari ular pembunuh naga bertanduk darah dari rawa berwarna merah darah. Ular pembunuh naga bertanduk darah adalah binatang jiwa yang bisa menyaingi penggarap alam kaisar tahap awal. Kekuatan destruktifnya sangat besar, dan pertahanannya sangat kuat. Saat itu, Zuawan mengandalkan Icevire Lotus untuk membunuhnya. Tentu saja, dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia secara alami tidak takut pada ular hitam yang bisa menyaingi ular pembunuh naga bertanduk darah. Jika hanya ada satu ular hitam, Zuawan tidak akan khawatir. Namun, sekarang mereka berempat, itu agak merepotkan. Itu sebenarnya adalah ular hitam. Itu adalah binatang jiwa yang bisa menyaingi kultifator alam kaisar tahap awal. Ekspresi Fenglong sedikit berubah. Saat yang lain mendengarnya, ekspresi mereka juga berubah. Jelas sekali, mereka memiliki pemahaman tentang naga ular hitam. Samar-samar, ketakutan muncul di wajah mereka. Feng panjang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Pangtong yang arogan sangat serius saat dia meminta nasihat Fenglong. Fenglong adalah orang terkuat di tim. Di saat kritis seperti itu, yang lain secara samar-samar menganggapnya sebagai tulang punggung tim. Meskipun kekuatan Zuawan tidak lebih lemah dari Fenglong, Fenglong juga berasal dari kota maju. Tentu saja, yang lain lebih bersedia mendengarkan pengaturan Fenglong. Zuawan juga bisa merasakan bahwa orang lain menjauhkan diri darinya, tapi dia tidak peduli. Kita hanya bisa bertarung sekarang. Ini seharusnya menjadi lantai pertama Kastil Neter, dan keempat naga banjir hitam ini harus menjadi penjaga lantai pertama. Hanya dengan mengalahkan keempat naga banjir hitam ini kita bisa memasuki lantai dua. Oleh karena itu, kami hanya bisa bertarung sekarang. Fenglong memang memiliki sikap seorang pemimpin. Pada saat kritis ini, dia sangat tenang. Saudara Zuo, Saudara Zuo. Fenglong tiba-tiba menoleh ke arah Zuawan dan bertanya, Kamu tidak keberatan jika kita masing-masing berurusan dengan satu naga banjir hitam, kan? Fenglong tahu bahwa dia dan Zuo Wen adalah satu-satunya di tim yang bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Kekuatan mereka benar-benar sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi awal. Mereka seharusnya tidak mempunyai masalah menghadapi naga banjir hitam sendirian. Tentu, Zuo Wen tidak membantah dan mengangguk setuju. Melihat Zuo Wen menyetujuinya, Fenglong menghela nafas lega dan melanjutkan, Zuo Li, kamu pimpin tiga orang lainnya untuk menahan salah satu naga hitam. Yang terakhir akan diserahkan kepada Pang Tong dan dua lainnya. Situasinya mendesak, jadi Zuo Li dan Pang Tong setuju tanpa ragu-ragu. Lakukan yang terbaik untuk membuat naga banjir hitam sibuk. Selama kita bisa menghadapi salah satu dari mereka, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Fenglong berteriak keras sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia terbang langsung menuju naga banjir hitam yang paling dekat dengan bola cahaya. Sebuah aura kuat yang tidak lebih lemah dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi melonjak keluar dari tubuh Fenglong. Pada saat yang sama, Fenglong mengeluarkan tombak emas dari tas kian kun miliknya. Dia mengayunkan tangan kanannya dan membenturkannya ke kepala naga banjir hitam itu. Ledakan. Suara benturan logam bergemas saat bunga api beterbangan. Tombak itu hanya meninggalkan bekas putih di kepala naga banjir. Aduh! Serangan Fenglong segera membuat marah naga banjir hitam. Ia meraung dan mengeluarkan gas beracun hitam pekat dari mulutnya yang berdarah. Itu menyerang Fenglong. Ekspresi Fenglong sedikit berubah. Dia mengayunkan Fangtian Halbert miliknya dan kekuatan esensi emas membentuk badai menghalangi semua gas beracun yang ditembakkan naga banjir hitam. Ledakan. 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 Untuk sesaat, Fenglong dan naga banjir hitam terkunci dalam pertempuran. Mereka berimbang. Namun, naga banjir hitam mengandalkan kulitnya yang tebal dan dagingnya yang tebal untuk tidak bertahan sama sekali. Ia langsung menyerang dengan kekerasan. Gaya bertarung seperti ini membuat Fenglong sedikit dirugikan. Ayo pergi. Melihat Fenglong memimpin, wanita berbaju merah, Zouli, tentu saja tidak akan berdiam diri dan menonton. Dia membawa ketiga anggota kota sembilan naga di belakangnya dan bergegas menuju naga banjir hitam kedua. Mereka berempat menyebar di sekitar naga banjir hitam di udara dan menggunakan jurus terbaik serta harta karun spiritual mereka untuk menghantam tubuh naga banjir hitam. Untuk sesaat, mereka menjerat naga banjir hitam. Karena Fenglong dan yang lainnya berusaha keras untuk menemukan dua naga banjir hitam, Zouwen tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dia menginjak tanah dan menyerang naga banjir hitam lainnya yang belum memiliki lawan. Dalam proses terbang di udara, kulit Zouwen berubah menjadi warna mengkilap. Dia telah melakukan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6. Ledakan. Begitu dia tiba di depan naga banjir hitam, Zouwen meninju. Kekuatan fisiknya yang kuat langsung merobek udara dan membentuk siklon kecil di sekujur tubuhnya. Melolong. Naga banjir hitam meraung marah saat melihat prajurit manusia memprovokasinya dengan sembrono. Sepasang cakar gelap yang tersembunyi di bawah perutnya langsung merobek udara dan meledak ke arah Zouwen. Ledakan. Cakar dan tinju bertabrakan dalam sekejap. Pada titik kontak, gelombang udara berbentuk cincin menyebar dengan ganas ke segala arah. Tanah bahkan retak sedikit demi sedikit setelah tabrakan. Berdebar. 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 Di bawah tabrakan seperti itu, Zouwen dan naga banjir hitam masing-masing mundur lebih dari 10 meter. Mereka saling berhadapan di sisi berlawanan Ola. Suasananya husuk. Naga banjir hitam berhenti tiba-tiba. Matanya yang seukuran lentera dipenuhi amarah. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan menerkam ke arah Zouwen lagi. Praktisi seni bela diri kuno manusia di depannya terlalu keji. Itu harus menghancurkannya sepenuhnya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Zouwen tidak mau kalah. Dengan kebugaran fisiknya saat ini, dia tidak takut dengan naga banjir hitam meskipun dia harus melawannya secara langsung. Dia mengambil langkah di udara dan bertabrakan dengan naga banjir hitam sekali lagi seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, Zouwen dan naga banjir hitam telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Setiap gerakan dan gerakan seperti tanah longsor, menyebabkan keributan besar. Gelombang udara berbentuk cincin menyebar, seolah-olah ruang di sekitarnya akan runtuh. Keributan yang begitu hebat segera menarik perhatian beberapa orang yang bertarung dengan tiga naga banjir hitam lainnya. Ketika mereka melihat pertarungan Zouwen dari sudut mata mereka, pupil mereka tiba-tiba menyusut karena melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Zouwen sebenarnya melawan naga banjir hitam dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, sepertinya mereka berimbang. Tubuh fisik macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa melawan naga banjir hitam dalam pertarungan jarak dekat? Kekuatan tubuh fisik Zouwen berada di atas ekspektasiku. Dia benar-benar bisa melawan naga banjir hitam secara langsung. Sepertinya orang ini tidak bisa diremehkan. Fenglong, yang memegang tombak di tangannya, berimbang dengan naga banjir hitam gelap. Ketika dia melihat Zouwen menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi naga banjir hitam gelap, sedikit keterkejutan muncul di hatinya. Zouwen pasti telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Itu sebabnya tubuh fisiknya sangat tangguh. Namun, dalam hal level kultivasi, dia seharusnya masih berada pada level yang lebih rendah dariku. Kali ini, aku tidak bisa membiarkan dia mengalahkanku. Aku harus menyingkirkan naga banjir hitam secepat mungkin. Melihat situasi pertempuran Zouwen, jejak semangat juang muncul di mata Fenglong. Dia terus mengayunkan tombak di tangannya. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang secara langsung memaksa naga hitam untuk mundur terus-menerus. Dalam sekejap, naga hitam berubah dari posisi yang tidak menguntungkan menjadi lebih unggul. Keterampilan armor kaisar bawah, tombak gelombang badai. Bunuh semuanya secara langsung. Mungkin karena provokasi Zouwen, Fenglong tidak bisa menahan diri lagi. Tangan kanannya yang memegang tombak tiba-tiba menegang, dan dia langsung membuat tanda aneh di udara. Seketika, energi asal di sekitarnya mulai mendidih, dan energi asal yang tak terhitung jumlahnya tampak membentuk gelombang-gelombang hirup pikuk di sekitar Fenglong. Dengan Fenglong sebagai pusatnya, area dalam jarak seratus kaki itu sepenuhnya tenggelam oleh ombak yang tak berujung. Fenglong menginjak ombak dengan tatapan tajam dan postur arogan. Mengaum. Tiba-tiba, dikelilingi oleh gelombang yang bergejolak, naga banjir hitam tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Ia meraung dan langsung berlari menuju Fenglong, yang berada di tengah-tengah gelombang. Ia tahu bahwa orang yang menciptakan gelombang mengerikan itu adalah manusia keji ini. Selama itu membunuh manusia ini, gelombang itu secara alami akan hancur. Bajingan yang mencari kematian. Sudut mulut Fenglong membentuk senyuman dingin. Dalam gelombang tak berujung ini, dialah penguasa tempat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan naga banjir hitam mendekatinya dengan mudah? Skypiercer milik Fenglong dipegang secara horizontal di tangan kanannya. Gelombang turbulen membentuk dinding air yang sangat tebal di depannya, langsung menghalangi serangan naga banjir hitam. Pada saat yang sama, gelombang ke segala arah membentuk ular piton air yang tebal, satu demi satu, menahan naga banjir hitam, membuatnya tidak bisa bergerak. Pergi ke neraka. Fenglong berteriak keras. Skypiercer di tangan kanannya tiba-tiba terbang menuju Dark Flood Dragon yang terikat. Skypiercer langsung berubah menjadi cahaya kemasan dan langsung menuju ke titik vital naga banjir hitam. Engah. Empat ratus. Aduh. Naga banjir hitam menjerit sedih dan terjatuh ke dalam ombak. Ia berjuang terus-menerus dan akhirnya kehilangan semua tanda kehidupan. Ombak yang tak berujung surut, dan Fenglong berjalan keluar dengan wajah pucat. Dia terengah-engah, dan dadanya naik turun. Jelas sekali bahwa dia telah membayar mahal untuk menggunakan skill armor tingkat kaisar tadi. Fakta bahwa Fenglong telah mengakhiri pertarungan dengan begitu cepat membuat Zhou Li dan yang lainnya merasa segar kembali. Mereka berempat menyerang naga banjir hitam dengan lebih ganas. Namun, kekuatan mereka berempat terlalu lemah. Bahkan jika mereka berempat bekerja sama, mereka masih dirugikan. Faktanya, pertarungan di pihak mereka berada dalam situasi genting. Zua Wen, yang berada di sudut terpencil, mau tidak mau menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Kota Sembilan Naga layak disebut sebagai kota maju teratas. Mereka sebenarnya memiliki keterampilan armor kaisar bawah yang sangat berharga. Kekuatan Stormy Wafes Halbert yang baru saja digunakan Fenglong membuat Zua Wen cukup iri. Karena mampu membunuh naga banjir hitam dalam satu gerakan, dapat dilihat bahwa kekuatan Stormy Wafes Halbert tidak kalah dengan Ice and Fire Lotus miliknya. Terlebih lagi, ini hanyalah skill armor tingkat kaisar rendah. Jika itu adalah skill armor tingkat tinggi, bukankah kekuatannya akan menghancurkan bumi? Aduh! Mungkin karena kematian naga banjir hitam yang dilawan Fenglong, namun tiga naga banjir hitam lainnya benar-benar mengeluarkan tangisan sedih bersama-sama. Mata mereka menjadi sangat merah, dan mereka semua mengamuk. Kekuatan mereka setidaknya 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Ledakan Naga banjir hitam, yang kekuatannya meroket, mengayunkan cakarnya dan menghantam pertahanan Zouli dan yang lainnya. Dengan suara retakan yang tajam, pertahanan Zouli dan yang lainnya runtuh sedikit demi sedikit. Uci Di bawah pemboman semacam ini, Zouli dan tiga lainnya dikirim terbang sambil batuk darah. Pertahanan yang selama ini mereka pertahankan langsung runtuh. Aduh! Mata naga banjir hitam memerah dan dipenuhi amarah serta niat membunuh. Ekor hitamnya yang besar seperti cambuk besar saat diayunkan ke arah wanita berbaju merah, Zouli. Hati-hati! Melihat ekor besar naga banjir hitam itu hendak mengenai tubuh Zouli, Fenglong berteriak keras. Fangtian Halbert di tangannya terbang ke depan dan langsung mengenai ekor besar naga banjir itu, menyebabkannya menyimpang dari lintasan aslinya dan meleset dari tubuh Zouli. Suara mendesing. Fenglong melangkah pelan dan melompat ke udara. Dia meletakkan tangan kanannya di punggung Zouli dan menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia menatap naga hitam di depannya dengan serius. Apa kamu baik-baik saja? Fenglong bertanya pada Zouli dengan ekspresi serius. Saya baik-baik saja. Hanya saja kami tidak menyangka naga banjir hitam tiba-tiba mengamuk. Kekuatannya meningkat pesat. Zouli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Aduh! Raungan menggema lainnya terdengar. Kekuatan naga ular hitam yang ditahan pangtong dan dua lainnya telah meningkat cukup banyak. Pada saat itu, ia dengan keras menghantam lingkaran pertahanan yang dibentuk oleh pangtong dan dua lainnya. Di bawah tabrakan, lingkaran pertahanan yang dibentuk oleh mereka bertiga mulai bergetar. Pangtong dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zouli, cepat bawa tiga orang lainnya untuk membantu pangtong dan yang lainnya. Hentikan naga banjir hitam itu. Serahkan naga banjir hitam ini padaku. Ekspresi Fenglong sedikit berubah. Dia buru-buru memerintahkan Zouli, yang berada di sampingnya, untuk mengeluarkan Fangtian Halbert dan menyerang naga banjir hitam. Zouli menatap punggung Fenglong dengan cemas. Dia tahu bahwa Fenglong baru saja menggunakan Halbert of Stormy Wafes, teknik armor tingkat kaisar tingkat rendah. Lagipula, Fenglong hanyalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Meskipun dia bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja, dia hampir tidak bisa menggunakan teknik baju besi tingkat kaisar. Beban menggunakan teknik armor tingkat kaisar sangatlah berat bagi seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Bahkan teknik armor tingkat kaisar tingkat rendah pun akan menimbulkan reaksi keras ketika digunakan oleh kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Jika Fenglong tidak mencapai titik di mana dia bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja, dia mungkin tidak akan bisa bertarung lagi. Mendesah, kakak Feng, kamu juga harus berhati-hati. Zouli mengertakan gigi dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia memimpin tiga orang lainnya dari kota Sembilan Naga dan menyerang Pangtong dan dua lainnya yang terkunci dalam pertempuran sengit. Dengan tambahan Zouli dan tiga lainnya, pertarungan Pangtong menjadi lebih mudah. Ledakan, 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 Fenglong dan naga banjir hitam yang mengamuk itu bentrok lagi. Karena dia telah menggunakan tombak gelombang badai, Fenglong benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Saat ini, wajah Fenglong sepucat salju. Setelah menggunakan Halbert of Stormy Wafes, dia mendapat serangan balik yang hebat. Kekuatan Yuan dalam dantiannya sudah sangat terkuras dan sangat sulit baginya untuk menghadapi serangan naga banjir hitam. Bang Naga banjir hitam mengayunkan ekornya dan menembus celah pertahanan Fenglong, menghantam dadanya dengan keras. Uci Fenglong mengeluarkan setegup darah dan terbang mundur seperti daun layu. Dia meninggalkan jejak darah di tanah dan membentuk kawah besar. Kakak Feng Di sisi lain, dalam pertarungan tujuh orang antara Zouli dan Pangtong, wanita berpakaian merah, Zouli, melihat Fenglong terbang keluar. Wajah cantiknya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia langsung mengabaikan pertarungan tujuh orang itu dan bergegas menuju Fenglong, yang terjatuh ke dalam lubang. Berengsek, wanita tercela ini. Ekspresi Pangtong sedikit berubah saat dia mengutuk dalam hatinya. Begitu Zouli pergi, tekanan pada tim Pangtong meningkat tajam. Enam orang yang tersisa langsung dirugikan. Pada saat yang sama, ekor besar naga banjir hitam siap menyerang. Itu seperti cambuk yang diayunkan ke arah Fenglong yang berada di dalam kawah. Suara mendesing. Saat ekor naga banjir hitam menghantam kawah, sesosok tubuh berwarna merah menyala bergegas masuk ke dalam kawah dan menarik Fenglong keluar dari sana dalam sekejap mata. Ledakan. Ekor besar itu menghantam kawah dan kekuatan yang kuat segera memperluas kawah tersebut beberapa kali. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah bersama gelombang udara. Aduh. Melihat mangsanya telah diselamatkan, naga banjir hitam meraung marah. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan bergegas menuju Zhou Li dan Fenglong yang melarikan diri tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, gelombang gas beracun berwarna hitam pekat menyembur keluar dari mulutnya yang berdarah. Dalam sekejap mata, gas beracun tebal menyelimuti Zhou Li dan Fenglong. Zua Wen, yang berhadapan dengan naga banjir hitam, melihat Zhou Li dan Fenglong yang diselimuti gas beracun tidak jauh dari situ. Matanya menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Fenglong seharusnya tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Benar saja, saat kata-kata Zhou Wen keluar dari mulutnya, gas beracun hitam pekat di dekatnya segera mulai bergejolak. Segera, gelombang yang berputar keluar dari dalam gas beracun, langsung mengeluarkan gas beracun hitam di sekitarnya. Gelombang badai halbar, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Raungan yang dalam tiba-tiba keluar dari gas beracun. Segera setelah itu, Fenglong meraih pinggang Zhou Li dengan tangan kanannya dan perlahan berjalan keluar dari ombak yang tak berujung dengan wajah muram. Dia dengan lembut meletakkan Zhou Li yang tidak sadarkan diri di tanah. Dengan hentakan kakinya, gelombang yang tak terhitung jumlahnya membentuk tombak air besar di depannya. Suara mendesing. Tombak air besar itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Itu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menembus naga banjir hitam yang mengamuk. Lagipula, Stormy Wafes Halbert adalah skill emperor armor. Bahkan jika naga banjir hitam dalam keadaan mengamuk, kecil kemungkinannya ia bisa menahan kekuatan skill kaisar armor. Ledakan. Tanpa terkecuali, tombak gelombang badai secara langsung mengabaikan pertahanan sisik naga banjir hitam dan langsung menembus titik vitalnya. Secara alami, nasib naga banjir hitam telah ditentukan, dan dengan cepat kehilangan kekuatan hidupnya. Engah. Setelah menggunakan skill armor kaisar bawah, Stormy Wafes Halbert, dua kali berturut-turut, Feng Long akhirnya tidak bisa menahan serangan balik yang kuat. Dia langsung memuntahkan setegup darah dan matanya menjadi lebih redup dari sebelumnya. Saudara Zuo, Saudara Zuo, dua naga banjir hitam adalah batasku. Aku serahkan dua sisanya padamu. Setelah mengatakan ini, Feng Long langsung duduk bersila dan mengeluarkan ramuan penyembuh dari tas kian kun miliknya. Dia sebenarnya mulai menyembuhkan dirinya sendiri tanpa gangguan apapun. Dia sama sekali tidak berencana untuk peduli dengan dua naga banjir hitam lainnya. Dia tahu bahwa kekuatan Zuo Wen tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, dengan bantuan Pang Tong dan lima orang lainnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh dua naga banjir hitam yang tersisa. Tidak jauh dari situ, Zuo Wen mendengar ini dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Setelah mendengar kata-kata Feng Long, dia tidak memiliki keberanian untuk terus bermain dengan naga banjir hitam. Saudara Feng, jangan khawatir. Sambil terkekeh, otot Zuo Wen tiba-tiba membengkak. Lalu, dia tiba-tiba membuka sayap ular guntur dan sayap naga banjir guntur. Dengan kilatan petir, dia menghindari serangan naga banjir hitam dan langsung berputar di belakang naga banjir hitam. Tiba-tiba, Zuo Wen jatuh seperti terjun bebas. Dengan lututnya yang seperti baja di bawah, dia dengan keras menghancurkan kepala naga banjir hitam. Ledakan. Mata besar naga banjir hitam tiba-tiba melotot. Pembuluh darah terlihat di kedalaman matanya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kepalanya yang besar tiba-tiba jatuh, membuat lubang besar di tanah. Saat ini, kekuatan Zuo Wen begitu besar hingga bisa mencapai lebih dari 1 juta pound. Kekuatan penuh dari kejatuhan seribu pound sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan batu biru. Biarpun naga banjir hitam memiliki kulit yang tebal, ia mungkin tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Dengan erangan pelan, naga banjir hitam tergeletak tak bergerak di dalam lubang. Jelas sekali, itu sangat mati. Setelah membunuh naga banjir hitam, kaki Zuo Wen melangkah ke udara dan langsung menuju ke kelompok pertempuran di mana pangtong dan yang lainnya berada tidak jauh. Dengan kilatan petir, Zuo Wen tiba di depan naga banjir hitam terakhir dengan sayap guntur di punggungnya. Dia mengepalkan kelima jarinya dan tiba-tiba meninju kepala naga banjir hitam. Kekuatan yang kuat segera membuat naga banjir hitam terbang dan menabrak dinding samping Ola. Zuo Wen mengirim naga banjir hitam terbang. Pangtong dan yang lainnya, yang berjuang untuk bertahan, akhirnya merasa lega. Namun, ketika mereka melihat Zuo Wen dengan mudah mengirim naga banjir hitam terbang dengan sebuah pukulan, mereka masih memiliki sedikit rasa tidak percaya di wajah mereka. Tampaknya kekuatan Zuo Wen ini melebihi ekspektasi mereka. Zuo Wen ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan Feng Long harus menggunakan skill armor tingkat kaisar ketika menghadapi naga banjir hitam. Namun, orang ini langsung mengirim naga banjir hitam terbang dengan pukulan dengan kekuatan fisiknya. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Apakah orang ini manusia? terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!